Kembalinya si Manuisa rendah jilid 2. Keesokan harinya Yohun kembali pada aktivitasnya, hari itu para pembeli tidaklah seberapa, dan ketika hendak makan siang, seorang lelaki tua mendekati Tuk, Yohun mencoba mengingat-ingat, karena wajah itu rasanya pernah dijumpai, setelah ingat senyumnya pun mengembang. Ciam Pua Ui Hai Sian seru Yohun, lelaki tua yang mendekati Tokoh menatap terkejut. Eh, siapa ya eh, kamu, bukankah kamu Ui Hai Liong Siang? Benar Ciam Pua, salam bertemu Ciam Pua dan marilah masuk sebentar ajak Yohun, Ui Hai Sian memenuhi ajakan itu dan dia pun masuk. Di dalam rumah, Lui Kim menyambutnya dengan ramah. Wah kiranya Ciam Pua Ui Hai Sian yang berkunjung. Hehehe, Lui Kim sebenarnya tidak berkunjung, tapi hanya mau membeli bumbu untuk bekal perjalanan, dan tidak dinyana bahwa pemilik Tuk ini kalian. Ya, ya, lalu bagaimana kabar Ciam Pua selama ini tanya Lui Kim kabarku baik-baik saja, dan bagaimana dengan kalian? Kami juga baik-baik Ciam Pua, oh ya kebagian mana lagi Ciam Pua akan berpetualang saya berencana akan ke selatan setelah selama ini berada di utara. Apakah ada yang menarik hati Ciam Pua di selatan selah Yohun? Tidak ada, saya hanya ingin melihat perkembangan Tiong Goan setelah Pak Sim Sai Jin menghilang, apakah Ciam Pua terus mengikuti perkembangan usaha Imbiang Sintai Hap selama ini? Bisa dikatakan seperti itulah Yohun, ternyata Imbiang Sintai Hap tidak dapat juga menewaskan Pak Sim Sai Jin, jawab Tio Kan dengan nada sedikit sumbang, kedua suami istri itu saling pandang. Tapi menurut saya Ciam Pua, apa yang telah dikerjakan oleh Imbiang Sintai Hap sudah merupakan hal yang luar biasa. Itu karena kamu sudah terlanjur terpengaruh akan kehebatan Sintai Hap, Yohun. Bukan demikian Ciam Pua, saya hanya membandingkan dengan diri saya, karena Pak Sim Sai Jin seorang manusia ganjil yang memiliki ilmu yang hebat, dan saya tidak yakin akan dapat mengalahkannya. Sudahlah urusan tentang Imbiang Sintai Hap itu, apakah Ciam Pua tidak ada rencana menetap di suatu tempat selalui Kim? Belum terpikirkan oleh saya, namun entahlah jika saya sudah sampai di selatan, jawab Ui Hai Sian. Kalian ternyata sudah menetap di sini dan anak kalian sudah tumbuh besar, siapakah namanya Yohun Ujar Tio Kan sambil menetap Yoseng yang bermain di pangkuan ibunya? Namanya Yoseng Ciam Pua, jawab Yohun. Aku suka dengan anakmu ini Yohun, jika ada kesempatan aku ingin mewariskan satu-dua ilmu padanya. Terima si Ciam Pua, akan aku ingat hal itu, jika saatnya tepat tentu akan kuanjurkan pada Seng Ji, sahut Yohun. Baiklah Yohun, aku pemit dulu, dan tolong bungkuskan untukku rempah-rempah untuk bumbu bekal perjalananku. Baiklah Lon Chim Pua, sahut Yohun dan segera berdiri dan membungkus rempah-rempah. Ini Ciam Pua dan tolong jangan ditolak karena berupa pemberian, Ujar Yohun. Terima kasih kalau begitu Yohun selama tinggal, sahut Yohun, kemudian Ui Hai Sian meninggalkan suami istri tersebut. Dia masih seperti dulu, tidak suka pada Im Yang Sintai Hap, walaupun kenyataan Im Yang Sintai Hap berhasil membuat Pah Sim Sajin melarikan diri, Ujar Yohun. Itu haknya memiliki pendapat lain Hun Ke, sahut Lui Kim. Memang benar Kin Moi, Ujar Yohun, dan kemudian mereka masuk ke dalam. Ui Hai Sian melakukan perjalanan cepat, sehingga sebulan kemudian dia sudah di sebuah bukit di sebelah utara timur kota Kunming, segerombolan penjayat mencegatnya. Tinggalkan barang bawaan kalau masih sayang nyawa bentak pimpinan rampok kalian tidak mengenal orang sehingga sesumbar demikian rupa, sahut Ui Hai Sian. Sialan, malah menantang, ayok keringkus kakek tidak tahu diri ini teriak pimpinan rombongan. Lima dari anak buahnya maju ke depan dan mengamangkan senjata ke arah Ui Hai Sian, namun alangkah kaget mereka, karena sebelum bergerak pedang mereka sudah berpindah tangan, Ui Hai Sian sudah terlebih dahulu memperteli senjata mereka, nyali kelima orang itu ciut dan undur dua langkah. Pimpinan rampok juga terkesima, namun dengan nekat dia melompas sambil berteriak, habisi laki-laki tua ini sepuluh orang serampak maju dan menyerang Ui Hai Sian. Pimpinan rampok dengan gesit melancarkan serangan, Ui Hai Sian berkelit dengan tidak kalah cepatnya, tubuhnya yang ringan bergerak di antara para pengeroyok, kibasan tangannya melencengkan semua senjata lawan, bahkan ada yang kembali memakan tuannya sendiri, sehingga beberapa orang berteriak histeris kesakitan karena terluka senjata sendiri. Ui Hai Sian mencecar pimpinan rampok, pimpinan rampok jadi kalang kabut mengelak mempertahankan diri, namun serangan Ui Hai Sian sangat cepat dan dasyat, sehingga dalam lima gebrakan berikutnya senjata pimpinan rampok terlepas dan sekali ayun pedang itu meluncur menembus jantung seng pimpinan, pimpinan itu menjerit dan tubuhnya ambruk lalu tewas seketika. Anak buahnya yang hanya tersisa tujuh orang langsung ambil langkah seribu menyelamatkan diri, sementara yang lainnya sudah tewas, hanya dua orang yang masih hidup dengan luka parah, Ui Hai Sian tanpa menggubris yang luka, meninggalkan bukit dan menuju gerbang kota Kunming. Di dalam sebuah likuan Ui Hai Sian istirahat dan memesan makanan, dan di antara tamu itu ada seorang wanita cantik yang sangat dikenal Ui Hai Sian, dia adalah Kau In Hong, Kau In Hong yang melihat Ui Hai Sian juga bersikap mendiamkan, bahkan setelah selesai makan Kau In Hong keluar dari likuan tanpa menoleh Ui Hai Sian. Ui Hai Sian penasaran dan ingin menantang perempuan yang pernah berdual dengannya, saat itu dia terpaksa lari karena dia dikeroyok tiga, Ui Hai Sian cepat menyelesaikan makannya, dan segera mengikuti Kau In Hong, Kau In Hong menuruni sebuah lembah dengan buntalannya yang lumayan besar. Saat menjelang sore Kau In Hong sampai di sebuah pondok di lembah yang cukup sejuk dan indah, Ui Hai Sian berdiri di samping sebuah pohon yang besar dan rimbur sambil memperhatikan ke arah pondok, ketika malam sudah tiba, Ui Hai Sian mengendap-endap mendekati pondok Kau In Hong, dengan gerakan halus dan ringan Ui Hai Sian mengintai dari atap pondok. Kau In Hong sedang berpakaian setelah mandi, pemandangan erotis bagi sepasang metu, tua itu, Ui Hai Sian mengupat dalam hati sehingga ia membuat gerakan yang mencurigakan, Kau In Hong terkesiap dan dengan cepat memakai bajunya dan bergerak keluar. Penguntit busuk keluar kamu bentak Kau In Hong sambil melompat ke atas atap, Ui Hai Sian tidak sempat melarikan diri, dengan muka merah ia turun dan diikuti oleh Kau In Hong. Hei ternyata kamu Ui Hai Sian, apakah kamu sudah demikian latah hingga mengintip aku, bentak Kau In Hong? Siapa yang mengintip, aku tidak bermaksud mengintipmu, sahut Ui Hai Sian kalau tidak mengintip untuk apa kamu berada di atas atap pondokku? Aku hanya ingin melihat apa yang kamu kerjakan. Huh, sama saja, memangnya apa urusanmu denganku? Hei Nona, kita masih punya hutang-priutang yang harus diselesaikan, HMH, apakah kamu ingin melanjutkan pertempuran tempo dulu? Ya dan hari ini akan kuhajar kamu habis-habisan. Sebenarnya aku tidak suka mengungkit masa lalu, tapi kalau kamu memaksa aku akan siap menghadapimu, Tantang Kau In Hong. Katakana saja kamu takut, alasan saja tidak mau mengungkit masa lalu, cemoh Ui Hai Sian. Orang tua majulah jika memang urusan itu mau Anda tuntaskan, Tantang Kau In Hong dengan memasang kuda-kuda. Baik, terimalah serangan kusah Ui Hai Sian, kemudian keduanya pun bertarung dengan gesit, Kau In Hong mengerahkan seluruh kemampuan menghadapi orang tua kosen ini, namun karena ilmunya memang di bawah Ui Hai Sian, pada jurus ke-100 Kau In Hong sudah terdesak dan tidak mampu untuk membalas serangan, Kau In Hong mempertahankan diri dengan gigih. Namau 50 jurus kemudian sebuah tamparan Ui Hai Sian menghantam pundaknya, remuk rasanya tulang bahunya, namun dengan cekatan Kau In Hong meloncat menjauh dan berusaha untuk tidak jatuh, serangan susulan Ui Hai Sian demikian dasyat dan Plak, buk, sekali lagi bahunya kena tamper dan sebuah pukulan menghantam perutnya, Kau In Hong tidak dapat bertahan dan akhirnya ia terduduk menahan sakit yang nyerep pada bahunya dan rasa muab pada perutnya. Wajahnya pucat dan nafasnya sesak, Kau In Hong menatap Ui Hai Sian pasrah, kemudian memjamkan matu untuk menerima pukulan terakhir Ui Hai Sian yang akan menewaskannya, namun sampai lama pukulan itu tidak kunjung datang, Kau In Hong membuka matanya dan melihat Ui Hai Sian duduk di tangga rumahnya. Kenapa kamu tidak lanjutkan menjatuhkan tangan maut pada saya? Kenapa kamu demikian pasrah dan tenang Ui Hai Sian balik bertanya? Tidak ada yang ku sesali dalam hidup ini, dan kematian sesuatu yang jamat pada setiap kehidupan. Aneh, Hinona, kamu itu adalah pentolan hektumurit dari Imkan Kok Sian Lisem tampuk pimpinan Tungkek Hekte, seharusnya kamu tidak bersikap seperti itu. Aku harus bersikap bagaimana orang tua? Harusnya kamu masih dengan kesombonganmu dan berhelah untuk menyelamatkan diri, orang tua mungkin kalau aku kau In Hong yang dulu, mungkin saja pandanganmu itu. Heh, apa maksudmu, Nona? Apa kamu sudah berubah haluan, berubah menjadi orang baik-baik? Aku hanya berusaha untuk menjadi orang baik, apakah itu tidak boleh? Boleh saja, Nona, karena itu hakmu, namun bagaimana bisa orang seculas kamu bisa seperti ini? Hal itu rasanya tidak perlu kamu ketahui, dan aku tidak mesti menceritakannya padamu. Hehehe, hehehe, hebat, hebat, apakah ini akibat kekalahan kalian dengan imb yang sintai hap orang tua? Sudah aku katakan, kamu tidak perlu tahu, dan jangan mencampuri urusan pribadiku. Luar biasa, hehehe, hehehe, jika kamu merasa sakit hati karena kekalahan malam ini, kamu boleh menantang saya lain kali. Pergilah orang tua, aku tidak ada lagi urusan denganmu. Apakah kamu tidak sakit hati dengan kekalahanmu ini? Tanya Ui Hai, Sian berusaha menyinggung harga diri kau In Hong. Orang tua mengikut perasaan tidak benar akan mencelakakan diri sendiri, apa maksudmu dengan perasaan tidak benar? Sakit hati dan dendam adalah perasaan tidak benar, jadi untuk apa diturutkan? He, hehehe, hehehe, prinsip seorang lihat sejati, tidak aku sangka aku melihat keandahan ini pada diri seorang penjahat. Terserah apapun penilaianmu orang tua, tinggalkanlah aku, kalau kau tidak akan menjatuhkan tangan maut padaku. CK, 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 HMH, baiklah Nona selamat tinggal ujar Ui Hai Sian dan meninggalkan Kau In Hong. Kau In Hong kembali masuk ke dalam pondoknya dengan rasa nyeri di pundaknya, Kau In Hong membaluri pundaknya dengan obat bubuk, hatinya puas samlil membayangkan Im Yang Sintai Hab. Buko, alangkah nikmatnya kekalahan jika didasari pikiran jernih, semoga perilakuku sesuai dengan pandanganmu seing, bisik hatinya mesra, luar biasa perubahan Kau In Hong setelah bertemu dengan Im Yang Sintai Hab. Karisma Sintai Hab demikian menancap dalam sehingga membuat didengkot dunia hitam ini takluk lahir batin, mereka memang tidak mendapat perhatian dari Im Yang Sintai Hab kala pertemuan pertama, namun bagi Kau In Hong tidak menjadi masalah, mengikuti prinsip hidup pujaan hatinya sudah cukup baginya, hatinya sudah merasa nyaman dapat bertahan dalam bayangan karisma seng pujaan hatinya. Kau In Hong sejak berpisah dengan Im Yang Sintai Hab sudah menyendiri di lembah yang indah itu, lembah itu bernama Hwe Ako, lembah bunga, dan sudah hampir 4 tahun ia berada di lembah itu, Kau In Hong hanya hidup dengan gambaran karisma dan kebaikan-kebaikan Sintai Hab, yang dalam hal ini adalah figur Im Yang Sintai Hab. Ui Hai Sian melanjutkan perjalanan, perubahan yang terjadi pada Kau In Hong menjadi bahan pikiran yang melahirkan rasa penasaran di benaknya, 2 bulan kemudian Ui Hai Sian sampai di kota Han Zhong, dia memasuki sebuah likuan, dan ketika sedang makan, seorang perempuan cantik berumur 30 tahun memasuki likuan, dan Ui Hai Sian tidak dapat tidak harus memperhatikannya, karena perempuan ini juga dikenal oleh Ui Hai Sian, perempuan itu adalah saudara seperguruan dari Kau In Hong, yang bernama Lao Bi Hong. Pelayan, tolong nasi dan lautnya dibungkus, baik Sio Chia, ada lagi-lagi yang lain Sio Chia tidak, hanya itu saja, dan tolong cepat. Baik, sahup pelayan dan segera memutar badan, Lao Bi Hong duduk dekat meja pembayaran sambil sesekali memperhatikan tamu-tamu yang makan, dan tidak berapa lama nasi bungkus yang dipesan pun datang, Lao Bi Hong membayar makanan dan kemudian melangkah keluar likuan. Sewaktu melintas di depan Ui Hai Sian, keduanya saling memandang hahaha, hehehe, ternyata murid Imkan Kok Sian Lisen. Apa kabar Ciam Pua, sahut Lao Bi Hong, tersedih Ui Hai Sian mendengar sapaan ramah itu, sehingga dia terbatuk-batuk, segera Ui Hai Sian minum untuk meredakan batuknya, Ui Hai Sian menatap Lao Bi Hong dengan pandangan heran. Maaf Ciam Pua, aku dalam perjalanan, jadi tidak bisa beramah-tamah lebih jauh, tunggu dulu nona selau Ui Hai Sian makin bingung. Apalagi Ciam Pua tanya Lao Bi Hong sambil menoleh. Aku tidak habis mengerti akan keandahan yang aku lihat ini, jadi duduklah sebentar. Aih, maaf Ciam Pua aku terpaksa mengecewakan Anda, benar aku sedang memburu waktu, sahut Lao Bi Hong, kemudian melangkah keluar likuan, Ui Hai Sian melonggo tak dapat berbuat apa-apa. Ui Hai Sian segera membayar makanannya dan segera menyusul Lao Bi Hong. Nona tunggu dulu, aku mau bicara. Oh Ciam Pua, ada apakah? Nona, kamu dan saya masih ada urusan yang belum selesai, urusan apakah itu Ciam Pua, rasanya kita tidak punya urusan. Urusan kita adalah urusan ketika kalian mengeroyok aku sehingga membuat aku malu. Oha, jika pertemuan dulu yang Ciam Pua maksud, saya sungguh menyesal bahwa hal itu telah terjadi, dan hari ini saya akan minta maaf pada Ciam Pua, sahut Lao Bi Hong, Ui Hai Sian makin merasa penasaran, ada apa dengan orang-orang ini, pikirnya. Nona, kita adalah kalangan Liok Lim, rasa penasaran harus dituntaskan dan ganjalan hati harus diselesaikan. Maksud Ciam Pua, apa dan bagaimana? Nona, aku akan penasaran jika kita tidak melanjutkan pertandingan dulu. Ciam Pua, rasanya apa yang terjadi dulu adalah sesuatu yang jamak dan tidak perlu diperpanjang, rasa ingin lebih unggul, kita sama-sama tahu bahwa Ciam Pua lebih kuat dari saya, benarkah demikian kalau ia coba buktikan ujar Ui Hai Sian sambil menyerang dengan cepat, Lao Bi Hong terpaksa mengerahkan ginkangnya untuk berkelit dari serangan gesit dan luar biasa itu. Pertempuran seru terjadi di gang yang sunyi itu, serangan Ui Hai Sian tidak dapat dia anggap remeh, karena sekali lalai akan menghabisi nyawa, Lao Bi Hong dengan sendirinya terpaksa mempertahan diri sekuat tenaga dan kemampuan, selama 100 jurus lebih kedaan masih seimbang, namun lama-kelamaan Lao Bi Hong semakin terdesak, ketika sebuah roda bergigi senjata Ui Hai Sian mencecar kakinya, Lao Bi Hong melakukan poksai ke belakang, namun serangkum tenaga sakti tidak dapat dihindarkan Lao Bi Hong, sehingga tubuhnya sempoyongan dan jatuh terjengkang, posisi yang berbahaya ketika senjata Ui Hai Sian bergasing meluncur ke arahnya. Lao Bi Hong memenjamkan matanya, karena senjata itu akan perutnya, dan terang sebuah pedang meluncur dari arah samping menghantam roda senjata Ui Hai Sian, pedang itu patah, sementara roda itu ambruk ke tanah sebelum mencapai tubuh Lao Bi Hong, Lao Bi Hong membuka matanya, dan seorang perempuan cantik berumur 21 tahun berdiri di sampingnya. H.M.H., siapakah kamu yang lancang ikut campur tanya Ui Hai Sian? Orang tua aku adalah Chia Sian Li, dan aku tidak mungkin membiarkan kekejaman berlaku di depan mataku, jawab perempuan yang ternyata Chia Sian Li. Chia Sian Li adalah putri dari Chia Chung Chu desa Kang Hu, setelah berpisah dengan Im Yang Sintai Hab, dia menjalani kehidupan di bawah naungan cinta dan janji Im Yang Sintai Hab, Chia Sian Li semakin pendiam, dan gigih berlatih ilmu silat dari kedua orang tuanya yang bekas putra putri Chiang Bu Jin Kun Lumpai dan Tai San Pai. Karena itu ilmu silatnya makin maju pesat, sehingga orang tuanya sudah tidak mampu lagi mengatasinya, hal itu sebenarnya membanggakan Chia Peng dan Tang Siulan. Sungguh kemajuan yang kamu raih sangat membuat tayah bangga, ujar Chia Pengbenar Li Ji, kegigihanmu membuat kami bangga sekaligus heran, selah Tang Siulan Aih, kenapa ibu heran? tanya Chia Sian Li. Karena sejak pertemuan dengan Im Yang Sintai Hab, kamu banyak diam dan giat melatih ilmu silat, apakah ada hubungan dengan Im Yang Sintai Hab? anakku tanya Tang Siulan. Chia Sian Li tertunduk membayangkan wajah Im Yang Sintai Hab, sudah dua tahun sejak mereka berpisah, mekar sedikit kerinduan di dadanya. Kenapa kamu diam, Li Ji? kamu dengarkan pertanyaan ibumu selah Chia Peng. Aku dengar ayah, jujur aku akui, benar bahwa apa yang berlaku padaku karena Im Yang Sintai Hab, jawab Chia Sian Li, ibunya tersenyum maklum. H.M.H., apakah ada hubungan yang tidak kami ketahui nak ibu? aku sangat menyukai Im Yang Sintai Hab. pertemuan yang hanya sekali tidak menutup kemungkinan apa yang kau rasakan, namun apakah Im Yang Sintai Hab tahu akan hal ini nak merajut impian? janganlah terlalu mulut. ibu, apa yang aku rasakan diketahui benar oleh Im Yang Sintai Hab, lalu apa tanggapan si Tayab selah Chia Peng? aku lega dengan jawabannya walaupun itu baru sekedar janji ayah, maksudmu kamu dan si Tayab sudah mengikat janji? benar ayah, dan aku yakin si Tayab arif dengan janjinya. hal itu tidak dipungkiri Liji, bahwa si Tayab adalah orang yang arif, lalu apa rencanamu selanjutnya selah ibunya? ibu, buko berjanji akan datang menemuiku setelah urusan pasim saijin dapat diselesaikan, dan saya akan menepati perintah buko menunggu di sini, jawab Chia Sian Li. H.M.H., jika demikian, lakukanlah yang terbaik menurutmu Liji, saya dan ibumu akan ikut merasa bahagia jika apa yang kamu impikan selama ini dapat terwujud. Jadi ayah dan ibu akan merestui perasaanku kepada si Tayab. Tentu anakku, pilihanmu luar biasa tepat, tidak ada yang dapat mengingkari dan bahkan menjadi harapan bagi siapapun jika ada celah dapat menghubungkan diri dengan si Tayab, jawab Chia Peng. Seminggu setelah percakapan itu, rombongan dari kota Ba'o menemui Chia Peng, rombongan itu adalah rombongan dekungcu, Chia Peng dan perangkat desa menyambut dengan hangat dan ramah. Sungguh mengejutkan kunjungan Taijin kali ini, adakah yang luar biasa penting untuk disampaikan kepada kami Taijin? Tanya Chia Peng. Chia Chung Chu, kunjungan ini tidaklah kunjungan pemerintahan, akan tetapi kunjungan pribadi, jawan de Taijin, Chia Peng menatap de Taijin dan kemudian enam orang perangkat desanya yang juga hadir. Jika demikian Taijin, terimalah sambutan kami atas nama seluruh warga desa, dan mari kita cicipi hidangan ala kadarnya, ujar Chia Peng, kemudian acara penyambutan dekungcu pun dilangsungkan, dua-tiga buah hiburan pun disuguhkan, bahkan beberapa atraksi kegiatan pemuda desa, acara itu demikian meriah. Setelah acara selesai, para warga pun meninggalkan kediaman Chia Peng, begitu juga dengan para perangkat desa, dan kesempatan itu hal yang pribadi itu pun diajukan oleh de Taijin. Chia Chung Chu, memang amat mengejutkan kedatangan kami, tapi ini karena permintaan anak satu-satunya, ada apakah gerangan Taijin? Begini Chia Chung Chu, anak kami desinmas sudah berumur 23 tahun, dan sudah cukup umur untuk berumah tangga, dan kami tahu bahwa Chia Chung Chu mempunyai seorang putri yang cerdas dan cantik, dan anak kami juga katanya sudah pernah melihat dan hatinya terpikat, oleh karena itulah Chia Chung Chu kami datang hendak mengajukan lamaran, ujaran de Taijin, Chia Peng terdiam sejenak dan kemudian menatap mata istrinya. Taijin yang mulia, sungguh niat itu amat baik, dan kami sangat berterima kasih atas perhatian Taijin dan keluarga kepada kami, namun Taijin putri kami sudah mengikat janji dengan seseorang, dan kami pun sudah merestuinya, sehingga niat baik Taijin dan keluarga terpaksa tidak dapat kami terima, ujar Chia Peng dengan nada tegas dan hati-hati, de Taijin berubah air mukanya. Chia Chung Chu, jawabanmu sungguh mengecewakan kami, ketahui lah Chia Chung Chu, anak kami tidak ada kurangannya, dia seorang pemuda yang rupawan, terpelajar dan juga punya masa depan yang cemerlang, kami tidak mengingkari hal itu Taijin, namun demikianlah jawaban kami, semoga Taijin dapat mengerti, sahut Chia Peng. Chia Peng, apakah penolakanmu sudah kamu pikirkan matang-matang? Apakah maksud Taijin dengan bertanya seperti itu? Tanya Chia Peng membalikan pertanyaan dengan tegas Chia Peng, penolakanmu ini akan berakibat tidak baik pada keluargamu, ancam de Taijin. Taijin dalam setiap tindakan ada resiko, maka kami siap menerima resiko tersebut, sahut Chia Peng dengan lantang. Baiklah jika demikian Chia Peng, kami akan kembali ke kota Bawo hari ini juga, ujar de Taijin dengan ketus, kemudian rombongan itu bergegas meninggalkan desa Kang Hu. Di kediaman Chia Peng anak-beranak itu berkumpul. Apakah yang akan dilakukan oleh Kung Chu itu pengkotanya istrinya? Entahlah Lian Moi, kita tunggu saja apa yang akan terjadi, memangnya hal apakah yang telah terjadi? Ayah selah Chia Sian Li. De Taijin mengajukan lamaran padamu anakku, dan kami telah menolaknya, dan sepertinya De Taijin hendak memaksakan keinginannya kepada kita, sahut Chia Peng. Alangkah tidak benarnya sikap Taijin tersebut ayah. Memang benar anakku, jadi karena ketidaktepatan itu, kita harus berani menerima resiko buruk yang akan terjadi, sahut Chia Peng. Sebulan kemudian rombongan Chiang Kun dari kota Bawo mendatangi kediaman Chia Peng, para perangkat desa ikut dikumpulkan. Kepada Chia Chung Chu dan segenap perangkat desa, kami diutus oleh Dekung Chu Kota Bawo untuk menyampaikan bahwa untuk memperbaiki kinerja para jajaran pemerintahan, maka telah diadakan rotasi dan penggantian perangkat pemerintahan, sebagian ada yang yang dirotasi dan ada yang diganti, dan ada pun Chung Chu desa Kang Hu oleh The Taijin telah mengganti Chia Peng dengan Guliong, selanjutnya kepada Chia Peng agar meninggalkan desa Kang Hu karena tindakan tidak setia pada Taijin, Chiang Kun yang membaca surat The Kung Chu dengan lantang. Saya harap apa yang tertulis dalam surat The Taijin supaya ditaati. Chiang Kun yang terhotmat soal pergantian jabatan di kalangan pemerintahan hal yang sah-sah saja, namun soal pengusiran Chia Si Chu dari desa ini karena tidak setia, kami merasa janggal dan aneh, selas seorang sesepuh desa. Hal ini telah diputuskan dan tidak dapat diganggu-gugat, terserah pada Chiapeng, apakah akan taat atau mungkir, sahut Chiang Kun dengan tegas. Si Chu sekalian, apa yang dituliskan dan diputuskan tentu kita taat. Walaupun kadang keputusan itu tidak dapat kita pertanyakan, dan saya juga tidak akan mempertanyakan apa dan bagaimana keputusan itu dapat seperti itu. Tapi Chia Si Chu, tuduhan tidak setia itu harus ada pembuktian, dan kami yang selama ini bersama Chia Si Chu tidak pernah merasa bahwa Chia Si Chu tergolong pada tuduhan itu. Lau Lopek definisi setia setiap manusia tidaklah sama, bagi yang menggantungkan pemikiran pada nafsunya maka makna kesetiaan dapat dibolak-balik, jadi mendebatnya pun tiada guna. Kami hanya menjalankan perintah, dan mengawal pelaksanaan keputusan yang tertetap pada surat, selah Chiang Kun. Baiklah Chiang Kun, berapa harikah tempo yang diberikan kepada kami? Saya hanya bisa memberikan tempo selama tiga hari. HMH, jika demikian, kami akan berkemas, dan tolong semua bubar dari depan rumah saya, sahut Chiapeng, para peserta pertemuan tidak dapat membantah, lalu mereka pun bubar. Apakah ketidakadilan ini akan didiamkan ayah tanya Chia Sian Li? Li Ji mengharapkan keadilan dari orang-orang yang ditunggangi nafsu ingin menang sendiri tidak ada gunanya, jawab Chiapeng. Tapi ayah, jika kita tidak membantah maka tuduhan itu akan menjadi sebuah kebenaran. Li Ji untuk mendapatkan kebenaran dari orang yang tidak memahami kebenaran, biarkan saja orang dengan penilaiannya, orang berpikir akan dapat merasakan kenyataan, dan kenyataan itu yang menjadi pegangan kita. Lalu apa selanjutnya rencana ayah, kemana kita akan pindah? Li Ji saya dan ibumu akan kembali ke Kunlun San dan berusaha untuk mendirikan kembali Kunlun Pai, sementara kamu anakku jadilah seorang lihab yang mengawal kebenaran di sepenjang perjalanan kamu di dunia luar. Apakah yang akan melepas saya untuk berkelana? Benar Li Ji dan matangnya sebuah ilmu, pengalaman dan care pandang jika sudah terjun ke dunia ramai, dan ayah ingin kamu bagian dari dinamika dunia Kangowu, hal itu perlu bagimu, karena jika Tian berkenan bahwa kamu menjadi bagian dari Shitaihab, tugas-tugas seperti itu adalah bagian hidup para Shitaihab, Sahut Chiapeng, Chia Sian Li tertunduk diam. Apa yang dikatakan ayahmu benar sekali Li Ji, jadi janganlah ragu dan bimbang, kita ini keluarga rimba persilatan, jadi tak obahnya kita hanya kembali ke lingkungan kita, Selateng Siulian. Dua hari kemudian Chia Sian Li meninggalkan desa Kangowu untuk memulai perantauan, dan keesokan harinya Chia Peng dan istrinya berangkat menuju Kunlun San, Chia Sian Li mengadakan perjalanan ke wilayah timur, perjalanannya dilakukan dengan santai, dan waspada, di setiap kesempatan jika ia mendengar tindakan sewenang-wenang dari beberapa bukaan, piauk-kiok dan rampok di sepenjang perjalanan, tanpa sungkan Chia Sian Li memberantas ke zaliman dan melenyapkan tindasan pada orang-orang lemah, dalam setahun perjalanannya nya dunia Kangowu mengenalnya dengan julukan Yan Gan Liap, pendekar wanita bermata walet. Demikianlah ketika Yan Gan Liap sampai di kota Han Zhong dan lewat gang di mana Lau Bi Hang dan Ui Hai Sian sedang berbantah masalah penuntasan dendam, dan dia mendengar bahwa si wanita tidak ingin melayani si kakek, namun si kakek terus memaksa, sehingga terjadi pertempuran, Yan Gan Sian Li menonton pertempuran itu dan bergerak tangkas dengan melempar pedangnya ketika Lau Bi Hang terancam senjata roda dari Ui Hai Sian. H.M.H., artinya kamu seorang liap, tahukah kamu siapa yang kamu bantu itu? Saya tidak tahu siapa Cici itu, namun yang saya dengar bahwa Cici itu tidak ingin meladeni urusan kalian yang tidak tuntas, dari hal itu saja, saya tahu pihak mana yang memaksakan kehendak. Dia itu adalah murid dari Imkan Kok Sian Li, dia ini pentolah penjahat musuh para taihab dan lihab. Ciam Pua aku tidak bagaimana jalan pemikiran Ciam Pua dalam usaha memberantas kejahatan, saya melihat Cici itu berupaya tidak melayani kamuan Ciam Pua urusan balas dendam, dari sikap Cici itu aku melihat peluang bahwa Cici itu pada saat ini tidak keukuh dengan prinsip kejahatan, dan sebaliknya saya malah melihat prinsip kejahatan itu Ciam Pua yang menepati posisi tersebut, yakni memelihara dendam. Nona aku tidak butuh pemahamanmu tentang kejahatan, dan jangan mengajari saya tentang baik dan jahat, karena pengalaman saya tentang itu sudah karatan. Tidak dipungkiri Ciam Pua melihat umur Ciam Pua yang sudah tua, namun saya hanya sekedar mengingatkan. Sialan, heh Nona apa kamu merasa lebih pandai dari saya? Tidak Ciam Pua, saya yakin kepandaian Ciam Pua di atas saya dan Cici itu, lalu kenapa kamu sesumbar di depan saya sehingga berani mendikte saya? Ciam Pua sekali lagi aku hanya mengingatkan, dan soal sesumbar, apakah kebenaran dan kejahatan hanya dimonopoli oleh orang-orang yang sudah tua, jika demikian bukankah itu artinya bahwa orang tua hanya mau benar sendiri sahut Cia Sian Li, Ui Hai Sian makin bawah, dan kalah argumentasi, sehingga membuat wajahnya merah karena marah, dan juga serba salah, kemudian dengan hati mengkal Ui Hai Sian meninggalkan keduanya. Terima kasih Sial Moe atas bantuannya, ujar Lau Bihong. Ah, tidak pantas aku mendapatkan ucapan itu Cici, karena aku tidak juga bisa berbuat apa-apa, karena Ciam Pua itu jauh di atas kepandaian saya, seandainya dia ingin, tentu kita akan dapat dicelakainya. Sial Moe, membuat Ui Hai Sian jadi serba salah dan mati kutu sudah merupakan perbuatan, dan hasilnya kita selamat dari tangannya. Apakah dia itu Ui Hai Sian tanya Cia Sian Li? Benar Sial Moe, apakah engak kau pernah mendengarnya sebelum ini? Namaku Cia Sian Li, benar aku setengah tahun yang lalu aku mendengar julukan itu. Namaku Lau Bihong, julukannya muncul delapan tahun yang lalu, bersamaan dengan julukan Im Yang Sintai Hap atau Ui Hai Leong Siang, namun tidak setenar Im Yang Sintai Hap atau Ui Hai Leong Siang. Hang Cici, benarkah engkau murid dari Im Kan Kok Sian Li Sen? Benar Li Moe, dan kenyataan itu memang tidak dapat dirubah walaupun disesali. Sungguh berbahagialah orang yang mendapat penerangan dan berusaha memperbaiki diri, Li Moe dari manakah engkau dan hendak ke manakah tujuanmu? Saya dari wilayah utara dan hendak ke selatan. Wah sepertinya kita punya tujuan yang sama, aku juga hendak ke selatan. H.M.H., kalau begitu alangkah bagusnya jika kita melakukan perjalanan bersama, benar Li Moe, saya juga merasa senang. Baiklah kalau begitu Hang Cici, marilah kita berangkat, sahut Cia Sian Li. Keduanya pun keluar dari pintu gerbang selan kota Hang Zheong, perjalanan yang akrab dan ramah. Selama sebulan perjalanan yang mereka lakukan, Cia Sian Li amat takjub dengan tindak tanduk lau bihang yang memang berbeda, wala lau bihang sebagaimana diketahu adalah di dengkot dunia hitam. Ketika mereka sampai di sebuah hutan di sebelah timur kota Kunleng, mereka istirahat dan memanggang binatang buruan. Hang Cici, duniamu sebelum ini tentu syarat dengan berbagai tindakan menyimpang, sudah berapa lamakah Cici, mendapat anugerah sehingga mampu merubah diri dari tata kereh hidup dan prinsip Hektu. Li Moi, aku tidak tahu apakah sudah benar dasar perubahan hidup ini, aku sudah menjalani keadaan ini sudah hampir lima tahun, dan masih mampu untuk bertahan dari godaan. Apakah maksud Hang Cici dasar perubahan, dan apakah dasar perubahan itu? Li Moi awalnya kami ini tiga bersaudara perguruan, selama dalam bawahan Hektu yang dikomandoi oleh Pak Sim Sai Jin, Kami bisa dan biasa berlaku sewenang-wenang, dan menurutkan keinginan, dan itulah diajarkan oleh ketiga guru kami. Lalu ketika kami bertiga bertemu dengan Im Yang Sin Tai Hab, ada hal yang memicu kami untuk berubah. Hal apakah itu Hang Cici tanya Chia Sian Li dengan dada bergemuruh, karena kekasih pujaannya disebut-sebut dalam rangkaian perubahan wanita di depannya. Kita tahu bahwa Si Tai Hab adalah figur yang luar biasa melekat di hati setiap orang, baik kalangan pendekar atau penjahat. Sebelum bertemu Im Yang Sin Tai Hab, kami bertiga mempunyai bayangan birahi terhadapnya, karena kepastian bahwa Si Tai Hab adalah turunan rupawan yang mengemaskan. Lalu bagaimana ketika ketiga Cici berjumpa dengan Im Yang Sin Tai Hab? Ketika kami berjumpa dengannya, memang bayangan kami itu memenuhi harapan birahi yang selam ini kami nikmati, dan ketika kami tidak kuasa menghadapinya, dan kami ditundukan muncul sebuah ketaklukan mutlak dihadapannya, takluk akan kesaktiannya, takluk akan kerupawanannya. Lalu apa yang terjadi Cici? Saudara Kuka Hau Hang In menyatakan keinginannya di depan Im Yang Sin Tai Hab dengan sangat terbuka, namun Im Yang Sin Tai Hab menjawab bahwa cinta kami itu hanya karena birahi, dan menyuruh kami pergi dengan harapan bertemu dalam kondisi yang lebih baik, dan jawaban itu membuat aku berpikir, bahwa Im Yang Sin Tai Hab tidak sepenuhnya menolak kami. Kami tertolak hanya karena dasar yang tidak tepat, jadi karena itu selama ini aku berpikir bahwa jika cintaku akan diterima jika dasarnya benar, dan kondisi yang lebih baik itu bagi saya merupakan celah harapan yang diungkapkan oleh Im Yang Sin Tai Hab. Jadi artinya dasar perubahan ini hanya karena cinta kepada Im Yang Sin Tai Hab. Benar Limoy, aku tidak tahu akan kokohkah perubahan ini dengan dasar cinta, apakah kamu punya pendapat Limoy? Saya juga tidak tahu Hang Cici, namun saya cenderung dasar itu kokoh, bagaimana kamu bisa mengatakan seperti itu, Limoy? Hang Cici, Si Tai Hab adalah figur kebenaran, jika Cici mencintai Si Tai Hab maka itu artinya Cici mencintai kebenaran, dan bukankah mencintai kebenaran adalah dasar yang kuat, hanya saja bagaimana jika cinta itu tidak terwujud. HMH, benar, itulah yang membuatku gamang dengan dasar tersebut. Hang Cici, cinta yang bagaimana yang engkau harapkan dari Im Yang Sin Tai Hab tanya Cia Sian Li tiba-tiba, lau bihang serta merta menoleh Cia Sian Li. Cinta bahwa aku diperistiri oleh Im Yang Sin Tai Hab dan aku menjadi bagian hidupnya, dan hal yang tidak terperikan saya harapkan adalah, saya dapat melahirkan keturunan Si Tai Hab. Bagaimana kalau seandainya Im Yang Sin Tai Hab sudah beristri? Jika harapan diperistiri tidak terpenuhi, setidaknya aku ingin mengandung anaknya, maka aku sudah merasakan bahwa aku adalah orang terbahagia, jawab lau bihang sambil memejamkan mata menikmati harapannya, Cia Sian Li menatap wajah yang menyimpan sejuta pengharapan, kemudian keduanya saling pandang. Eh, kenapa denganmu Limoy, kenapa engkau meneteskan air mata, tanya lau bihang heran karena Cia Sian Li sesuguhkan berurai air mata. Aku sangat terharu dengan cintamu itu Hang Cici, dan aku doakan semoga Cici dapat diperistiri oleh Im Yang Sin Tai Hab. Kamu sungguh baik Limoy, kamu ini masih muda namun care pandangmu demikian Arif. Jika Hang Cici merasakan kearifan itu, hal itu juga muncul dari gejolak pesona seseorang yang nyaman jika dibayangkan, harismanya sekaligus memotivasi aneka kebaikan yang tersurat maupun tersirat. Luar biasa sekali Limoy, benar, dia memang luar biasa. HMH, kita ini sudah berada di selatan, kemanakah lagi tujuanmu, Limoy aku hendak ke kota Kaifeng Hang Cici, dan kalau Cici hendak kemanakah saya belum menentukan kemananya. Jika demikian kita ke Kaifeng saja Hang Cici. Demikian pun baik, dan aku sangat senang masih bisa berjalan bersama dengan mu Limoy, saya juga Hang Cici, sangat senang dengan perjalanan yang kita lakukan ini. Kalau begitu marilah kita lanjutkan perjalanan ujar Lau Bi Hang dan Chia Sian Li mengangguk sambil berdiri, kemudian keduanya dengan santai melangkah keluar dari hutan sambil bercengkrama dengan akrab, pembicaraan mereka ada saja, seakan keduanya banyak hal yang mau dibagi dan disampaikan. Jinkok, lembah unggas, yang sejuk karena tiupan angin mengandung hawair dari telaga yang menghampar teduh dipandang mata, Terlebih sore itu hembusan angin agak kuat sehingga permukaan telaga beriak bergelombang, sungguh panorama yang indah bagi macu yang memandang. Tidak jauh dari telaga ada sebuah bangunan besar dan kokoh, halamannya demikian asri penuh tanaman cilan warna putih. Seorang wanita berumur 30 lebih sedang menyirami tanaman di sore hari itu, wajahnya merona merah mengkilat karena basahnya keringat, wajah tirus bujir telur dengan kulit kuning. Langsat, tubuhnya yang semampai dengan sanggul yang digulung rapi, menambah daya tarik di samping wajah nganan cantik jelita, persisis seperi ratu dari sebuah kerajaan. Perempuan itu adalah Ken Hengbi yang berjulukan Bichung Bimoli, setan cantik tidak berperasaan, dia adalah murid utama dari pasim sajin sehingga ilmunya tergolong rentetan tingkat atas di rimba persilatan. Di dalam bangunan itu hanya Ken Hengbi dengan tiga pembantu wanita yang berumur lima puluhan tahun. Setelah selesai menyiram taman bunga di halamannya, Ken Hengbi masuk ke dalam, dan air mandi hangat sudah disiapkan dua wanita pembantunya, Ken Hengbi pun mandi membersihkan badan. Kedua pembantu meninggalkan Ken Hengbi setelah mempersiapkan baju ganti, dengan santai Ken Hengbi menggosok tubuhnya dengan binar metu yang ayu, sesaat dia pejamkan metu sambil bersandar di pinggiran bak mandi. Bibirnya yang mungil basah mereka mengulung senyum membayang sesuatu yang membuat hatinya menggeliat bahagia, wajah seorang pemuda rupawan jelas membayang dalam benaknya yang syahdu, wajah Imbi yang sintai hab yang tampan rupawan, harisma yang kuat, pendekar pujaan hatinya yang telah lima tahun meninggalkannya di tempat itu dengan sebuah harapan manis, Ken Hengbi hidup dengan harapan itu, semangat hidupnya menyalah hangat dengan kenangan Imbi yang sesuatu. Buku kekasihku, bisiknya mesra dengan seulas senyum yang indah, dan tidak lama kemudian Ken Hengbi bangkit dan keluar dari bak mandi dan mengeringkan tubuh, lalu memakai baju ganti yang indah, hangat dan harum. Tidak lama malam pun tiba, Ken Hengbi dan ketiga pembantunya duduk semeja untuk makan malam, ketiga pembantunya sudah empat tahun bekerja di tempat itu, dan ketiganya sangat hormat dan sayang kepada majikan mereka ini, karena mereka diperlakukan dengan baik, Sepertinya julukannya itu tidak lagi sepadan disematkan kepadanya, karena demikian harmonisnya ia dengan tiga pembantunya. Memang benar, Ken Hengbi yang dulunya didengkot Heksu yang sadis, sejak lima tahun yang silam sudah berubah 180 derajat, hatinya tidak lagi tidak berperasaan tapi malah sebaliknya penuh cinta dan welas asih pada sesama, Ini berkat pertemuannya dengan Im Yang Sintai Hap yang telah menundukkannya lahir dan batin, sejak pertemuan itu cita-citanya hanya satu yakni mengimbangi prinsip hidup pujaan hatinya yang terkenal kebaikan dan kebijakannya, dia mesti menjadi air yang mengalir jernih, sesuai dengan nasihat kekasihnya. Ken Shochia, sepertinya perbekalan sayur dan lauk kita sudah habis, ujar seorang pembantunya setelah selesai makan. H.M.H., kalau begitu Mas Yokbo, aku akan ke kota Bawo besok untuk membeli persediaan kita, sahut Ken Hengbi, pembantunya mengangguk. Apakah ada lagi yang mungkin Sam Shochia titip untuk saya beli nanti di kota kalau sempat Ken Shochia, belikanlah beberapa helai kain untukku, sahut Shima. Kalau saya Ken Shochia, kalau dapat belikan juga sepaket riasan wajah, selah sisim bagaimana dengan kau Siokbo, apakah ada yang mau dititip? Tidak ada Ken Shochia, jawab Shikau. Baiklah kalau begitu, sekarang istirahatlah Sam Siokbo ujar Ken Hengbi, kemudian ketiga pembantunya berdiri dan membersihkan meja makan dan mengangguk ti mangkok bekas makanan. Keesokan harinya Ken Hengbi berangkat ke kota Bawo, perjalanan hanya memakan satu hari sampailah ia di kota Bawo, persediaan sayur dan lauk serta titipan dua pembantunya pun dibeli. Ketika hendak pulang, seorang pemuda buntung menegurnya. Selamat bertemu di Sumoy Tegur lelaki itu dan empat temannya juga ikut menjura kepada Ken Hengbi H.M.H., ternyata Bo Suheng, apa kabarmu Suheng sahut Ken Heng? Kabarku baik-baik saja Sumoy, dimanakah sekarang engkau tinggal, Sumoyaku berdiam di Jimkok Suheng, marilah singgah di tempatku. Baiklah, mari si sute kita singgah di tempat Sumoy, sahut Matinbo, kemudian mereka pun bergerak dengan mengerahkan lari cepat, sehingga keesokan harinya sampailah mereka di kediaman Ken Hengbi, mereka disambut tiga pembantu Ken Hengbi. Matinbo dan keempat sutenya heran melihat kehidupan rekan seperguruan mereka yang terkesan sepi, setelah makan siang mereka duduk di ruang tengah. Tempatmu ini sangat indah Sumoy, namun kemanakah saudara-saudara kita yang lain? Saudara-saudara yang lain tidak tinggal di sini Suheng, dan hanya saya dan tiga pembantu saya yang menghuni tempat ini. Kenapa demikian Sumoy, bukankah seratus dari adik seperguruan kita ada pada tanggunganmu? Benar Suheng, namun lima tahun yang lalu mereka sudah saya bubarkan, setelah beberapa orang tewas di tangan Sumoynya Im Yang Sintaihab. Lalu kenapa yang lain Sumoy bubarkan tanya Matinbo dengan nada tidak senang? Karena aku tidak mau lagi terikat dengan mereka, dan saya sudah cuci tangan dari apa yang selama ini saya lakukan. Cuci tangan apakah kamu mendurhakai prinsip suhu Tian Teong benar Suheng? Saya tidak mau lagi mengikuti prinsip hidup Tian Teong, sungguh engkau mengecewakan sekali Sumoy Tegur Matinbo keras. Suheng, ini adalah keputusan yang telah ku ambil, dan aku harap Suheng tidak ikut campur dalam hal ini. Kurang ajar, kamu telah menghianati suhu, dan humumannya hanya kematian bentak Matinbo. Suheng, pelankan suaramu, hak hidupku tidak ada yang boleh mencampuri sekalipun suhu sendiri, sahut Ken Heng Bilantang. Ken Heng Bi, tidak ku sangka kamu akan menjadi seperti ini, kamu tahu, kita ini harapan dari suhu, kenapa engkau berbuat seperti ini, apa sebabnya? Sebabnya tidak perlu Suheng ketahui, yang jelas aku telah mengambil dan memutuskan jalan hidupku, terserah bagaimana penilaian Suheng, tapi tolong jangan merusak pertemuan kita ini dengan hal yang tidak baik, saya masih menghormati ikatan perguruan yang ada. Kamu adalah murid durhaka, kamu pantas dihukum, dan saya akan mewakili suhu untuk menghukumu. Suheng, jika rasa hormat saya ini Anda putuskan seperti demikian, maka saya tidak akan undur, tantang Ken Heng Bi. Kalau begitu terimalah ini teriak Matin Bo sambil menyerang Ken Heng Bi, Ken Heng Bi dengan gesit berkelit dan melayang keluar rumah, lima saudaranya mengejar dan langsung mengurung Ken Heng Bi, ketiga pembantu Ken Heng Bi keluar rumah untuk melihat keadaan dengan wajah pucat dan takut. Ken Heng Bi dikeroyok oleh lima saudara seperguruannya, dengan gegih Ken Heng Bi melawan keroyokan yang dasyat dan berbahaya, serangan Matin Bo demikian gencar dan bertubi-tubi ditambah lagi empat sutenya yang tidak boleh dipandang ringan, dengan tenang dan mantap. Ken Heng Bi menerima segala kemungkinan, hatinya tetap untuk menerima segala resiko dari langkah yang diambilnya. Seratus jurus sudah berlalu, Ken Heng Bi sudah terdesak hebat, beberapa sabetan pedang telah melukai tubuhnya, namun Ken Heng Bi tidak mengeluh dan tetap melawan sedaya upaya, Kalau hanya Matin Bo yang menyerangnya, kemungkinan besar keadaan akan seimbang, namun karena Matin Bo mengeroyoknya dengan empat sute mereka, Ken Heng Bi harus rela menjadi bulan-bulanan keroyokan saudara-saudaranya. Mampuslah kamu murid durhaka bentak Matin Bo sambil memutar pedang dengan sebelah tangannya dan dengan cepat mengayun ke arah pinggang Ken Heng Bi, Ken Heng Bi berkelit dengan melempar diri ke belakang. Cep, pedang seorang saudaranya menancap di baunya dan sebelum pedangnya jatuh, Ken Heng Bi melempar pedangnya sehingga menancap di perut seorang pengeroyoknya, sehingga tubuhnya berkelonjutan dan tewas seketika, Ken Heng Bi sempoyongan memegang pundaknya yang bersimbah darah, dan kemudian sebuah sabetan pedang mengancam lehernya, Ken Heng Bi berusaha menghindar dengan menggelinding dan Cep, rak, sebuah pedang lain mengusuk pahanya, darah munkrat, namun orang yang menusuknya kepalanya pecah dihan tanpa pukulan Ken Heng Bi dan tewas seketika, Ken Heng Bi berusaha bergerak menjauh menyeret tubuhnya, Matin Bo melangkah mendekatinya. Ken Heng Bi kembalilah pada prinsip guru, sebelum nyawamu kami habisi. Matin Bo, aku sudah tidak berdaya, jika engkau mau bunuh, maka bunuhlah, jangan harap aku akan mengotori diriku dengan kebusukan prinsip kalian, sahut Ken Heng Bi mantap. Sialan, apa yang harus kita lakukan? Su Heng tanya sutenya dengan kesal dan gemas. HMH, apakah kamu sudah demikian bodoh Heng Bi? Selamatin Bo dengan ada marah, Ken Heng Bi diam tidak menjawab, keadaan itu sepi dan tegang. Apakah aku harus membunuhmu Ken Heng Bi? Matin Bo lakukankah? Apa yang hendak kamu lakukan, Buko, kekasihku, aku akan tetap menjadi aliran sungai yang jernih walaupun nyawaku jadi tebusannya, sahut Ken Heng Bi sambil meneriaki kekasihnya, senyumnya mereka dan matanya menatap ke langit. Sudahlah Su Heng, bunuh sajalah, apalagi yang hendak ditunggu, dua saudara kita telah lewas di tangannya, selah saudaranya. HMH, apakah bukomu itu kuahan buim yang sintai hap? Tanya Matin Bo gemas, Ken Heng Bi tidak menggubris dan hanya diam, hal ini membuat Matin Bo makin kesal. Bangsat sialan, baiklah, kamu tidak akan mati tapi akan kubuat cacat dan kurobek wajahmu, sehingga kamu merasa menyesal, karena kekasihmu akan enggan melihat wajah dan cacatmu. Ancam Matin Bo, Ken Heng Bi memejamkan matanya, dan krak, SSSST, SSTTTT, SSTTTT, krak, sebelah tangan Ken Heng Bi bunting sebatas siku, wajahnya tiga kali disayat pedang, dan sebelah kakinya buntung sebatas lutut. Ken Heng Bi dengan mengeram sakit hingga pingsan, darah bersimbah memancur dari luka tebasan dan sayatan. Mari kita pergi dari sini ujar Matin Bo berkebuat dari tempat itu, dua sutenya menyusul, mereka meninggalkan jasad dua sutenya yang tewas di samping Ken Heng Bi yang pingsan dengan keadaan mengerikan. Ketiga pembantu Ken Heng Bi menjerit histeris mendapatkan Ken Heng Bi yang pingsan, ketiganya segera mengangkat Ken Heng Bi dan membersihkan luka yang membuat perut mual. Pada hari ketiga Ken Heng Bi siuman dari pingsannya yang sudah dua hari, segera Shima menyuap bubur hangat untuk mengisi perut Ken Heng Bi yang kosong, Ken Heng Bi mencoba bergerak, rasanya seluruh tubuhnya nyeri. Janganlah terlalu banyak bergerak sosial, lukamu sangat parah dan darahmu banyak yang keluar, dan baru semalam kering, dan sudah diobati dan dibalut, setelah pembantunya Shikau. Muka Ken Heng Bi dibalut oleh pembantunya Shima dengan total hanya bagian metu dan mulut yang kelihatan, begitu juga sebelah tangan dan sebelah kaki Ken Heng Bi. Keadaan Ken Heng Bi memang memperhatinkan dan mengenaskan, namun luar biasanya hati demikian lapang menerima keadaannya, walal disela-sela nyeri yang ia rasakan benaknya dihiasi oleh wajah kekasih hatinya Im Byang Sintai Hab, dan kenyataannya bayangan itu membuat hatinya nyaman dan lapang. Setiap tiga hari Shima menukar pembalut luka Ken Heng Bi, dan tiga bulan kemudian, luka sayatan di wajahnya tidak lagi dibalut, bekasnya sungguh mengerikan, batang hidung yang dulunya cantik sekarang sudah sompal, dua alis metu yang dulu nyata sekarang sudah kelinis bergurat sampai ke pipi kanan dan di kiri, dan bibir bagian bawah robek besar sehingga giginya tidak bisa lagi tertutup sungguh wajah itu sekarang mengerikan. Tiga pembantunya yang setiap hari menyaksikan wajah itu memandangnya penuh iba. Pa, u, gis abo tanya Ken Heng Bi, ketika melihat Shima menangis. Siociya, alangkah hebatnya derita yang kamu alami, sungguh saudaramu itu iblis durjana. Lah, abo, ngan, dih, ngan, et, ku, di, mah, sahut Ken Heng Bi, Shima semakin sesugukan untuk merangkai kata-kata Ken Heng Bi. Pulau Kura-kura sekarang sudah ramai kembali, bukaan petang hengte telah dibuka kembali, dipimpin oleh delapan kausu, dalam jangka setahun setelah taisu mereka menikah, murid-murid petang hengte sudah berjumlah 150 yang terdiri dari 100 pemuda belia berumur 15 sampai 18 tahun, dan 50 wanita belia. Perguruan petang hengte memiliki dua ilmu yang an kosong yang sudah disaring oleh Im Yang Sin Taihap, yakni Le Sian Chiang Pet, delapan pukulan dewa tua, ilmu ini rangkuman dari empat ilmu yang dikuasai oleh delapan kausu yang diciptakan Kim Hong Taihap pada mulanya, kemudian Sian Pokun Pet, delapan pukulan langkah dewa, ilmu rangkuman Im Yang Sin Taihap akan enam ilmu ciptaan Kim Hong Taihap akan intisari ke enam istrinya. Kemudian satu ilmu pedang yang disaring oleh Im Yang Sin Taihap dari dua ilmu pedang patong hengte dan dan digabung dengan ilmu pedang keturunan Shikwee, dan diberi nama Lo Sian Pet Lui Kong Kiam, pedang kilat delapan dewa tua, kemudian satu ilmu yang menggunakan sabuk dan kipas, yang diberi nama Sien Kinsiansan, kipas dewa sabuk sakti. Malam itu Im Yang Sin Taihap mengumpulkan delapan suhengnya di runga tengah istana pulau Kura-Kura. Empat suheng yang saya muliakan, besok saya dan istri akan ke daratan besar, untuk mengurus beberapa hal di samping bertelana memantau kondisi lioklim. Sute yang baik, untuk hal urusanmu di daratan besar tentu kami tidak patut ikut campur, hanya untuk kondisi lioklim, halal apakah yang ingin sute lakukan tanya Choa Ban Kuwi. Kui suheng, sebagaimana dulu saya katakan bahwa Pasim Sai Jin belumlah tewas, oleh karena itu saya akan memantau keberadaan dan kemunculannya. HMH, jika demikian sute, kami pun merasa tepat dengan rencana sute, untuk menjelajah daratan besar, semoga saja tugas sute ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan apa yang kita harapkan. Semoga dengan restu para suheng, Tian memberikan kemudahan bagi kami dalam mengemban tugas, sahut Imbiang Sin Taihap, kemudian pembicaraan malam itu banyak nasihat dan harapan-harapan yang dibicarakan sehingga larut malam. Keesokan harinya Imbiang Sin Taihap dan istrinya Kwee Kimin bertolak dari Pulau Kura-Kura menuju daratan besar, sesampai di kota Kaifeng, Kwaahan Bu dan istrinya singgah untuk melewatkan malam di sebuah likuan. Dari arah manakah kita mulai buku perjalanan ini? Kita akan mulai dari sini ke wilayah timur, dan kita akan singgah dulu di kota Kunleng untuk melihat keadaan rumah di sana. Apakah rumah di sana ada yang menjaganya? Entahlah Imbiang, jadi karena itu kita perlu melihatnya ke sana, jawab Kwaahan Bu sambil membuka baju luar dan Kwee Kimin menerima baju itu dari tangan suaminya dan menggantungnya. Sekarang marilah kita istirahat ajak Kwaahan Bu, Kwee Kimin mengikuti suaminya keranjang dan baring manja di sampingnya. Sambil berpelukan sepasang sejoli itu terlelap dalam tidur, keesokan harinya keduanya melanjutkan perjalanan menuju kota Kunleng, ketika sampai di kota Kicu keduanya memasuki likuan, pengunjung likuan itu lumayan padat, seorang pelayan mendatangi mereka. Situ pelayan tolong dihidangkan dua porsi makanan nasi dan lauknya serta sepoci teh hangat, ujar Kwee Kimin. Baik Onio, silahkan duduk dan sabar, kami akan segera menghidakannya, sahup pelayan ramah. Kwaahan Bu memperhatikan para tamu yang sedang makan, dan matanya bertemu pandang dengan seorang lelaki tua, lelaki tua itu juga memandang kepadanya, Kwaahan Bu mengangguk sambil tersenyum, lelaki tua itu kemudian melanjutkan makannya. Tidak lama kemudian makanan yang dipesan pun datang dan dihidangankan pelayan, Kwaahan Bu dan istri makan dengan lahap. Im yang sintai hap, setelah selesai makan aku ingin bicara denganmu di pintu gerbang utara kota, selalaki tua itu sambil lalu dari depan Kwaahan Bu. Baik Chiampua, aku akan menemui Chiampua di sana. Siapakah Chiampua itu Buko? Dia adalah Ui Hai Sian, seorang yang dulunya pemburu pusakap Pulau S, HMH, apakah maksudnya mengundang Buko untuk bertemu? Tidak tahu, nanti juga akan kita ketahui, kelihatannya dia bangga dengan ketuaannya, Buko. Benar, dan memang dia adalah golongan tua, dan patut kita hormat padanya, tapi dari nada bicaranya, membuat kesan jelek dalam pandangan Kubuko. Berprasangka baiklah In Moi, karena itu lebih baik dan lebih selamat, tegur Kwaahan Bu, Kwe E Kim Min menunduk dan mengangguk patuh pada suaminya. Setelah selesai makan, Kwaahan Bu dan istri berangkat ke gerbang utara kota, sesampai di sana, Ui Hai Sian sedang duduk menantinya di pinggir hutan. Selamat bertemu Chiampua Ui Hai Sian Sapa Kwaahan Bu, selamat bertemu In Yang Sintai Hab, sahut Ui Hai Sian Chiampua ini adalah istri saya Kwe E Kim Min. Selamat bertemu Kwa Ahu Jin, Sapa Ui Hai Sian sambil menjurah, dan dibalas ramah oleh Kwe E Kim Min. Ada apakah Chiampua sehingga mengundang saya, apakah yang ingin Chiampua bicarakan? In Yang Sintai Hab, kamu sepertinya tidak tuntas melenyapkan Pak Sim Sai Jin, karena menurut yang saya dengar, kamu membiarkan dia melarikan diri. Memang benar Chiampua, lalu hubungannya apa Chiampua? Sintai Hab, jika Pak Sim Sai Jin masih hidup, ada kemungkinan besar dia akan kembali membuat kejahatan. Hal itu memang sangat mungkin Chiampua, oleh karena itu kita harus tetap waspada, sayang sekali Sintai Hab, pekerjaanmu kepalang tanggung. Maaf Lon Chiampua, kemampuan saya hanya sampai di situ, karena saya juga tidak habis pikir tentang kegaan jilan tubuh Pak Sim Sai Jin. Maaf Chiampua, jika Chiampua ada saat itu ketika kami berhadapan dengan Pak Sim Sai Jin, mungkin usaha kita dapat maksimal, tapi kemanakah Chiampua saat itu selah Kwe E Kim Min tajam, Ui Hai Sian menetap Kwe E Kim Min dengan air muka berubah. Karena orang-orang menyandarkan harapan hanya pada Sintai Hab, makanya saya hanya memperhatikan. Bukankah itu sikap kekanak kenakan Chiampua? Tidak seharusnya Chiampua mengambil sikap seperti itu, kita ini menghadapi tirani, dan tirani adalah tanggung jawab kita semua untuk melenyapkan. Sudahlah En Moi dan Chiampua Ui Hai Sian, tak guna memperdebatkan hal seperti itu, yang penting sekarang, mengatasi jika kemungkinan Pak Sim Sai Jin akan kembali menebar tirani, apakah usul Chiampua dalam masalah ini ujar Kwa Ahan Bu menengahi ketegangan antara Ui Hai Sian dan istrinya. Saya punya ide, jika kemungkinan itu terjadi, apakah ide itu Chiampua? Tanya Kwa Ahan Bu. Kita harus kembali mengadakan pemilihan Beng Cu sebagai batu penjuru dari kekuatan pendekar, HMH, ide yang bagus Chiampua. Apakah Chiampua mau memprakarsai perhelatan tersebut? Tentu aku siap untuk itu, jawab Ui Hai Sian. Jika demikian, Chiampua lakukankanlah, kami akan sangat suka menghadirinya untuk kemaslahatan kita semua. Bagaimana Chiampua memulainya, dan seperti apa rencana perhelatan itu selaku E. Kim Min? Saya akan menyampaikan undangan ini atas nama si Tai Hab, dan rencana saya, bahwa perhelatan itu akan diadakan tahun depan pada musim Cun di kota Sinyang. Demikian pun bagus Chiampua, kami juga akan membantu Chiampua untuk menyampaikan ke dunia Liokling, selaku Ahan Bu. Baiklah kalau begitu, kita berpisah di sini dan tahun depan kita berjumpa kembali. Baik Chiampua kami akan usahakan untuk menghadirinya kalau tidak aral melintang, sahut Imbiang Sin Tai Hab, Ui Hai Sin berkebuat dari tempat itu, dan Imbiang Sin Tai Hab dan istri juga segera melanjutkan perjalanan. Di sebuah hutan dua wanita cantik sedang menikmati panggang kelinci, keduanya adalah Lau Bi Hang dan Chia Sian Li, sedanglah panyamakan, tiba-tiba gerombolan perampok muncul dan mengurung tempat itu. Hehehe, ada dua mangsa mungil tuako, kalau tidak ada barang bawaan, tubuh mereka bukan tidak berharga, ujar seorang perampok dengan mati berkedip mengkilat. Hahaha, memang kamu sete, pantang melihat wanita cantik, sahut yang dipanggil tuaku. Saya minta kalian tidak memancing urusan dengan kami, demi untuk kebaikan kalian, ujar Lau Bi Hang Lantang. Hah, sialan, malah kita dipandang remeh, heh kami ini penguasa wilayah daerah ini, dan siapa yang coba-coba menantang kami, maka itu pertanda akhir dari hidupnya. Sekali lagi aku katakana, enyahlah kalian dari sini, jika tidak kalian akan menyesal telah membuat urusan dengan kami, sahut Lau Bi Hang. Bangsat Badabah, ringkus dua wanita tidak tahu diri ini teriak pimpinan rampok, serta merta 20 menyerang dan yang lain berjaga-jaga. Lau Bi Hang bergerak cepat memapaki banjir serangan itu, gerakannya sangat cepat dan menyalip di antara ayunan dan sabetan senjata lawan. Terang, 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 empat pedang lawan beradu dengan pedang Lau Bi Hang kemudian disusul dengan sebuah serangan. Krak, cep, krak, krak, empat lawannya terjungkal tewas bermandikan darah, gerakan itu masih memburu lawan-lawannya, sehingga kontan sisa perampok yang mengeroyok undur tiga tindak. Serang, jangan takut teriak pimpinan rampok sambil bergerak menyerang ke arah Lau Bi Hang. Lau Bi Hang dengan cekatan melayani serangan pimpinan dan para anak buahnya, sementara Chia Sian Li diam berdiri menonton pertempuran tersebut. Dia selalu waspada jika keadaan mendesak Lau Bi Hang, namun sampai sejauh itu Lau Bi Hang masih ibarat benteng ketaton yang memporak-porandakan keroyokan lawannya, dan terbukti lima orang ambruk tidak berdaya dengan luka-luka yang tidak ringan. Pimpinan rampok makin kesal dan marah, anak buahnya terus diteriaki untuk merangsak maju, namun setiap mereka maju semakin bertambah korban dari pihak mereka, sudah ada dua puluh orang dari mereka yang tergeletak, sebagian besar tewas dan yang lainnya luka parah, mereka tinggal lima belas orang, mereka hanya mengurung sementara empat pimpinan mereka berusaha menundukkan Lau Bi Hang. Lau Bi Hang dengan ilmunya yang luar biasa membalas serangan-serangan empat lawannya, gerakan pedangnya yang laksana gelombang membuat empat lawannya tergetar, perubahan-perubahan gerakan yang luar biasa gesit membuat keempatnya harus ekstra hati-hati, dan pada jurus keseratus, dua dari mereka terpaksa menerima binasa, karena tidak sanggup berkelit dari tusukan berantai dari Lau Bi Hang, yang mengancam jantung, keduanya ambruk tewas seketika. Dua pimpinan yang lain segera melompat dan ambil langkah seribu, meneliat dua pimpinan mereka menyingkir, konta lima belas orang itu membalik badan dan melarikan diri, Lau Bi Hang dan Chia Sian Li tidak mengejar. H.M.H. membikin tempat ini jadi tidak nyaman, marilah limoi kita ke tempat lain, ujar Lau Bi Hang, keduanya berkelebata ke bagian timur hutan, ketika mereka berhenti, mereka melihat bayangan menuruni lembah dan mengendap-endap di antara pepohonan, keduanya menuruni lembah untuk melihat apa yang ingin dilakukan orang tersebut. Di bawah lembah ternyata ada sebuah sungai yang jernih, dan di tengah sungai itu seorang lelaki sedang mandi, sementara di pinggir sungai seorang wanita cantik sedang memanggang binatang buruan. H.M.H. ternyata kita diam mengintip pasangan itu, bisik Chia Sian Li memalingkan wajahnya, namun Lau Bi Hang tetap melihat penuh perhatian pada lelaki yang sedang mandi. Cici, apa yang kamu lihat, alangkah memalukan perbuatan kita ini, ujar Chia Sian Li sambil memandang ke arah lain. Lelaki itu Chia Sian Li, bayangan yang selalu menghiasi hari-hariku, sahut Lau Bi Hang lirih dengan nada bergetar, mendengar nada suara yang bergetar dan panggilan Chia Sian Li. Tersirap dan tubuhnya bergetar, dengan spontan dia menoleh kembali dan jelaslah baginya lelaki yang mandi itu adalah Im Yang Sintai Hap, kemudian Chia Sian Li melihat wanita di pinggir sungai, hati berteriak, karena wanita itu adalah Kwe E. Kim Min. Chia Sian Li memandang kepada Lau Bi Hang yang juga memandangnya, wajah keduanya pucat, dan itu membuat Lau Bi Hang heran. Kamu kenapa Lim Hoi? Tidak, tidak apa-apa Hang Cici, apa yang harus kita lakukan, sahut Chia Sian Li? HMH, apakah menurutmu kita akan turun dan mendatangi mereka, siapakah wanita itu ujar Lau Bi Hang? Wanita itu adalah semuanya Cici. Heh, kenalkah engkau dengan wanita itu, siapakah namanya aku kenal keduanya Cici, semuanya itu bernama Kwe E. Kim Min. Apakah kalian pernah bertemu? Pernah Cici, dulu ketika mereka singgah di desa kami. Kalau begitu kita harus menemui mereka, ujar Lau Bi Hang dan bergerak menuruni lembah ke arah sungai, Chia Sian Li mengikuti Lau Bi Hang. Kwe Ahan Bu bangkit dari air dan tiga bayangan hampir bersamaan sampai ke tepi di seberang sungai, dan tak pelak mereka melihat seluruh bagian tubuh Im Yang Sintai Hap. Im Yang Sintai Hap spontan membenamkan dirinya ke dalam sungai, Kwe E. Kim Min yang melihat tiga bayangan itu melotot dan berteriak. Heh, siapa kalian? Apa kalian tidak punya sopan santun? Maafin Moe dan Buko, sahut Chia Sian Li sambil menunduk dalam dengan muka jengah dan malu, Lau Bi Hang juga menunduk dan matanya melirik ke samping pada orang ketiga, ternyata orang ketiga adalah Kha Uhongin. Apakah itu kamu Limoi? Tanya Kwe Ahan Bu. Benar Buko, ini aku Chia Sian Li, sahut Chia Sian Li tetap menunduk si Tai Hap, aku Lau Bi Hang. Dan aku Kha Uhongin, Tai Hap, maafkan kami, selah Kha Uhongin. Hahaha, hahaha, kalian sungguh membuat aku malu, kalian berbaliklah dulu, aku mau berpakaian, ujar Kwe Ahan Bu. Mendengar suara tawa itu, ketiganya menjadi tersenyum, entah bagaimana rasa malu itu hilang seketika, dan mereka membalik badan dengan senyum terkulum. Sudah kalian datanglah ke sini ujar Kwa Ahan Bu, ketiganya langsung bergerak melompat ke atas bebatuan yang tersembuh dari dalam sungai yang jernih, dan dengan tiga kali lompatan mereka sudah sampai ke dekat Kwe E. Kimin. Maaf Buko, sungguh kami tidak kuasa menahan untuk bertemu, ujar Chia Sian Li. Hik, hik, Li Cici, tidak aku sangka kita akan bertemu di sini, selah Kwe E. Kimin sambil memeluk Chia Sian Li dan dua Cici ini siapakah? Tanya Kwe E. Kimin. Mereka juga adalah teman kita In Moi, itu adalah Lau Bi Hang dan yang ini adalah Kha Uhongin, jawab Kwa Ahan Bu. Selamat bertemu Hang Cici dan In Cici, saya adalah Kwe E. Kimin istri dari Buko, ujar Kwe E. Kimin sambil menjura, mendengar bahwa Kwe E. Hang In yang ramah ini adalah istri Im Yang Sintai Hab ketiganya melengak terdiam seribu basa. Duduklah Bi Hang dan Hang In, kamu juga Li Moi, dan makanlah bersama In Moi, sebentar saya akan kembali lagi, ujar Kwa Ahan Bu dan tubuhnya menghilang dari tempat itu. Sepertinya kedatangan Sam Cici, mempunyai tujuan yang sama yakni ingin bertemu dengan Buko, ujar Kwe E. Kimin, ketiganya saling pandang. Bisa dikatakan demikianlah In Moi, tapi sejauh perjalanan yang kami tempuh, saya tidak tahu apakah Li Moi juga demikian, jawab Lau Bi Hang. Memang hal niat saya tidak saya sampaikan pada Hang Cici, sementara apa yang terniat di hati Hang Cici, saya ketahui, dan saat ini saya katakana, memang awalnya saya mau menemui Buko, tapi setelah mengetahui bahwa Buko telah mengambil In Moi jadi istri, maka saya ingin bertemu dan berbagi rasa dengan In Moi, selah Chia Sian Li. Bagaimana dengan Kha U Cici tanya Kwe E. Kimin? Saya sama tujuan dengan rekan Kulau Bi Hang, dan saya tidak menyangka bahwa kami berdua akan bertemu dalam kondisi seperti ini. Kondisi seperti apakah maksud Kha U Cici? In Moi, jujur kami akui, bahwa kami telah bertemu dengan Im Yang Sintai Hap, kami bertiga seperguruan mempunyai ketertarikan yang sama pada Im Yang Sintai Hap, suami In Moi. Bolehkah aku tahu apa tujuan menemui suamiku? In Moi, kamu mungkin memiliki pemikiran untuk menolak apa yang ingin kami sampaikan, tapi karena kamu berhak mengetahuinya, maka akan kami sampaikan juga. Sampaikanlah Li Cici, jujur aku melihat ada kesepakatan tidak tertulis antara Sam Cici dengan suami saya, maaf In Moi, saya dan Im Yang Sintai Hap tidak ada kesepakatan, selalu Bi Hang. Demikian juga dengan saya, selakah Hau Hang Nen bagaimana dengan Li Cici? Saya dan Buko, pada hari engkau tinggalkan kami berdua, kamu mengikat janji, tapi aku berbesar hati apapun keadaan Buko sekarang ini, jika memang Buko akan menepati janjinya pada saya sungguh aku bahagia dengan itu, Namun jika janji itu tidak dapat Buko penuhi, aku akan tetap hidup dengan itu walaupun sampai hayat aku hidup dengan bayangan Buko. Perihal Li Cici, memang telah aku ketahui, dan saya juga mengharapkan bahwa Buko memenuhi janjinya kepada Li Cici, Dan perjalanan kami ini salah satunya adalah untuk tujuan itu, meminta Cici kepada Paman Cia, sahut Kuei Kimin, Cia Sian Li menatap Kuei Kimin dengan lembut dan sesaat matanya berkaca-kaca. In Moi, apakah kamu elah membagi tempat dengan saya di samping Buko? Benar Li Cici, dalam cinta bukan aku yang pertama menawan hati Buko, akan tetapi dirimulah Li Moi, jadi sungguh tidak patut aku menghalangi ikatan janji suci itu, dan terlebih cintaku pada Buko. Koko tidak ingin melihat Buko mengingkari janjinya, aku hanya cinta pada Buko Koko, bagiku aku mendapatkan cinta Buko Koko cukuplah bagiku, ujar Kuei Kimin, Lau Bi Hang dan Kha U Hang In tercenung meresapi kata-kata Kuei Kimin. Satu bentuk rasa yang luar biasa apa yang aku dengar In Moi, dan juga Engkau Li Moi, Aku tidak menyangka bahwa Engkau juga menyimpan rasa kepada Im Yang Sintai Hap, namun dengan rapi Engkau. Menyimpan perasaan itu walaupun aku demikian mesra membayangkan Im Yang Sintai Hap di sampingmu selama kita dalam perjalanan, ujar Lau Bi Hang. Hang Cici, bagiku sama hal dengan In Moi, mendapatkan cinta Buko cukuplah bagiku, Buko adalah sandaran kokoh dan hangat bagi setiap wanita yang mencinta, jadi tidak benar aku menghalangi kaumku untuk mendapatkan apa yang ingin ku dapatkan. Sahut Chia Sian Li Sungguh kalian sangat tepat mendampingi Im Yang Sintai Hap, dan kalian demikian terbuka dalam hal ini, Sehingga aku melihat betapa luas peluang untuk meraih cinta Im Yang Sintai Hap, Jimui, Menurut kalian apakah aku tepat menjadi bagian dari kalian selah Kahu Hongen? Kahu Cici, tepat dan tidak tepat tergantung type cinta apa yang hendak Cici persembahkan kepada Buko, Dan menurut saya, siapapun wanita itu, jika Buko mengambilnya pasti sudah layak berbagi tempat denganku di samping Buko, sahut Kue E. Kim Min. Terima kasih atas kelapangan hati In Moi, semoga Tian menetapkan takdirku ada di antaramu In Moi, Namun sebagaimana kata Li Moi, aku akan lega dengan apapun keputusan dari Im Yang Sintai Hap, selalu Bi Hang. Benar sekali Bi Hang, karena harisma Im Yang Sintai Hap kita berubah, dan sekarang cinta kita akan diuji, Boleh jadi selama ini kita bertahan karena hangat dan indahnya bayangan cinta Im Yang Sintai Hap, Dan setelah bertemu kenyataan bahwa beliau telah memiliki istri, hati kita juga lega dengan kenyataan itu, Tidak ada rasa kecewa maupun sakit dalam hatiku akan kenyataan ini, Lalu bagaimana nanti keputusan Im Yang Sintai Hap, tidak sabar aku ingin mengetahui apa yang kurasakan. KHU Cici, alangkah tegarnya perasaan cinta yang kamu tunjukkan pada suamiku, Saya juga mendoakan kepada Tian, semoga cinta yang sedemikian besar mendapat pelabuhan yang sesuai harapan Cici, Terima kasih In Moi, sungguh ungkapanmu membuat aku haru dan bahagia, Sahut KHU Hang In sambil memeluk Kwee Kim In. Suamiku meminta kita makan panggang kelinci ini. In Moi, walaupun aku belum menerima keputusan Im Yang Sintai Hap, Namun jika beliau menyuruhku makan mendahulunya, Rasanya tidak mungkin aku dapat telan, rasa takluk dan salutku padanya membuat aku bersikap demikian, Ujar Lao Bi Hong. Aku juga demikian Hang Cici, aku mengerti sekali dengan sikap Cici, Kita berempat mencintai buku, jadi tentu kita punya perasaan yang sama, Sahut Kwee Kim In. Keempat sepakat melalui rasa untuk menunggu Im Yang Sintai Hap. Setengah jam kemudian Kwa Ahanbu datang membawa seekor kijang yang sudah disembelih. Kenapa kalian belum makan tanya Kwa Ahanbu sambil melihat dua panggang kelinci yang masih terongguk di atas daun pisang? Buko, saya dan Sam Cici sepakat menunggumu untuk makan bersama, jawab Kwee Kim In. Jika demikian tunggulah sebentar, aku akan menguliti kijang ini, Siapkanlah bumbunya In Moi Ujar Kwa Ahanbu. Hanya dalam 15 menit kijang telah selesai dikuliti, Dan panggang guling kijang pun mulai menebar aroma yang menerbitkan selera. Buko karena nampaknya hari ini kita akan makan besar, Aku akan mengambil beberapa helai daun untuk alas makan kita. Benar aku akan menemani In Moi, selaka Hau Hongen. Demikian juga aku, ranting untuk daging panggang besar ini kelihatannya kurang, Aku akan mencari tambahan ranting, selalu bihong, Kemudian ketiganya meninggalkan Kwa Ahanbu dan Chia Sian Li. Chia Sian Li merasa kikuk dan jengah setelah berduaan dengan Kwa Ahanbu, Kwa Ahanbu menatap wajah yang tertunduk itu. Li Moi, bagaimana kabar Paman di Kanghu? Buko kami tidak lagi di Kanghu, Ayah dan Ibu pindah ke Kunlunsan sementara aku mengadakan perjalanan ke selatan. Kenapa Paman pindah Li Yoi? Kami diusir oleh The Kuncu, Karena sakit hati lamarannya kami tolak, Lalu kenapa kamu tidak ikut Paman ke Kunlunsan? Hal kita telah diketahui oleh Ayah, Dan Ayah menyarankan aku untuk berkelana untuk membaktikan kebaikan dirimba persilatan, Dan harapan mereka sebagaimana harapanku tentang ikatan di antara kita, Jawab Chia Sian Li, Sejenak keduanya terdiam. Buko, Aku melihat bahwa In Moi sudah menjadi istrimu, Sungguh aku merasa bahagia dengan kenyataan itu, Dan hatiku selalu berharap bahwa aku dapat hidup di sampingmu, Sebagai apakah aku, Tidak masalah bagiku, Hidup dengan melihat engkau ada di dekatku, Merupakan kebahagiaan dan tujuan hidupku, Ujar Chia Sian Li, Kua Ahan Bu berdiri dan meraih tangan Chia Sian Li, Betapa gugupnya Chia Sian Li merasakan tarikan tangan Kua Ahan Bu yang mengajaknya berdiri, Setelah Chia Sian Li berdiri, Sebelah tangan Kua Ahan Bu memeluk pinggang Chia Sian Li, Makin gemetar tubuh Chia Sian Li. Li Moi, Apa yang kamu harapkan sama dengan harapanku, Aku juga merindukan dan mencintaimu, Aku akan menikahimu sayang, Bisi Kua Ahan Bu mesra, Chia Sian Li merasa terbang ke awang-awang, Terlebih sebuah lumatan mesra pada bibirnya membuat dia megap-megap tidak berdaya, Tangannya melingkar di leher Kua Ahan Bu dan menikmati lumatan hangat pada bibirnya. Keduanya saling melepas lumatan panjang dan nafas mereka saling memburu, Chia Sian Li menunduk malu dan bahagia, Tidak lama lau bihang datang membawa ranting kayu. Hang Cici, Dimana Kha En Moi dan Kha U Cici mungkin masih mencari daun di sebelah hilir sungai. Buku aku akan menyusul mereka, Ujar Chia Sian Li sambil tersenyum mesra dan pandangan lembut. Baiklah, dan cepatlah kalian kembali, Sahut Kua Ahan Bu, Chia Sian Li segera meninggalkan keduanya. Lau bihang meletakkan ranting di dekat perapian, Dan menambah ranting untuk menambah barak api, Dirinya tidak kuasa menatap Kua Ahan Bu, Suasana Hening. Bihang, Kemanakah Eng Aka selama ini tanya Kua Ahan Bu memecah kesunyian aku hanya berkelana di timur sambil memperbaiki diriku. Lalu apa yang kamu rasakan selama ini dalam usaha memperbaiki diri itu? Sungguh nikmat si tayhat, Berbuat baik kepada orang menimbulkan kebahagiaan tersendiri, Walaupun pada awalnya perubahan diri itu dipicu karena hatiku yang mencinta dirimu. Tidakkah kamu tahu bahwa aku sudah berisi teri tentu kamu kecewa bukan? Aku tidak kecewa tayhat, Malah sebaliknya aku merasa tidak patut, Istrimu sungguh luar biasa, Cintanya demikian besar dan murni padamu, Sementara aku wanita yang terjebak pada kenistaan hidup, Aku menyadari bahwa aku tidak pantas untuk dirimu, Namun hati ini dengan tidak mengenal malu tetap ingin dekat denganmu, Aku akan berusaha bertahan pada kebaikan ini walaupun aku tidak pantas di sampingmu. Kamu demikian baik Bihong, Cintamu telah membawa kebaikan yang luar biasa, Ketahuilah Bihong, Harapan orang baik, Tian selalu perkenankan, Aku tidak tahu apakah cintaku dapat memenuhi. Kecintaanmu yang luar biasa itu, Ujar Kua Ahanbu, Mendengar itu serta mertalau Bihong menatap wajah Kua Ahanbu. Sirtai Hap, Sungguh engkau telah menyanjungku sedemikian rupa, Dan membuatku malu akan diriku. Bihong, Cintamu merupakan anugerah besar, Aku bangga dengan dirimu, Tidak bisa ku ingkari bahwa aku juga mencintaimu, Memberikan bagian belahan jiwaku ini untukmu apakah pantas dan mencukupi bagi besarnya cintamu. Sirtai Hap, Jawabanmu saja telah memenuhi rongga batinku, Sungguh sangat melimpahku rasakan jika aku dapat menjadi bagian dari belahan jiwamu. Sahut Lau Bihong dengan nada bergetar, Kua Ahanbu mendekati Lau Bihong dan mengajaknya berdiri, Lau Bihong merasa derbaran hati yang bertalu-talu ketika jemari Kua Ahanbu meraih tubuhnya, Begitu dekat wajah Kua Ahanbu, Sehingga merasakan hembusan nafas membelai pipinya. Menikahlah dengan Ku Bihong, Bisik Kua Ahanbu, Kua Ahanbu langsung lemas dan mandah saja ketika tubuhnya dipeluk erat Kua Ahanbu, Saat Lau Bihong merasakan kenyataan kepalanya bersandar lekat di dada Kua Ahanbu, Hatinya haru bahagia, Dan tidak terasa air matanya mengalir deras menikmati hangatnya pelukan itu. Tidak lama kemudian Kue E. Kimin beserta yang yang lain apakah sudah matang hang cicitannya Kue E. Kimin. Sudah inmui, marilah kita hidangkan pesta kecil kita ini, Jawab Lau Bihong, Kemudian mereka pun duduk melingkar menyantap daging panggang kijang yang harum dan lezat. Kahu Hang ing melirik Kua Ahanbu penuh hati berdebar, Karena ketika mereka sedang mencari daun bersama Kue E. Kimin. Bagaimana ceritanya saat Kahu Cici pertemuan dengan Bukoko pertemuan yang amat janggal sebenarnya inmui? Maksudnya bagaimana Cici? Kami bertiga sejak mendengar bahwa musuh kami adalah si Taihab, Perasaan salut dan birahi kami muncul, Dan dalam usaha untuk meringkus si Taihab, Kami bertiga dirundung oleh perasaan hangat yang bergejolak. Lalu bagaimana Kahu Cici? Saat pertemuan itu untungnya tidak terjadi pertempuran, Disebabkan hati kami yang memang sudah takluk, Dan si Taihab memilih menasehati kami dengan kata-kata daripada memukuli kami. Lalu apa selanjutnya yang terjadi Kahu Cici? Mendengar nasihat itu kami tahu bahwa terus menentang si Taihab akan celaka, Sementara hati kami kian bergolak cinta pada paras dan kewibawaannya, Saat itu aku dengan tidak malu-malu menawarkan apa yang ku rasakan pada si Taihab, Namun si Taihab menyatakan bahwa cintaku itu berdasarkan birahi sesaat. Terus bagaimana Cici? Setelah si Taihab meninggalkan kami, Kami bertiga berpisah untuk mengambil jalan masing-masing, Hatiku selama tiga bulan bertanya-tanya benarkah cintaku berlandaskan birahi, Kemudian aku singgah di sebuah lekuan di kota Changcung Dan bertemu dengan seorang lelaki tampan anak seorang hartawan, Selama tiga hari aku pun lupa dengan si Taihab, Suatu malam aku bermimpi setelah selesai melakukan hubungan dengan lelaki yang menjadi kekasihku itu. Apakah mimpimu itu Kahu Cici? Aku bermimpi melihat diriku jatuh dan terhempas ke dalam lumpur, Badanku kotor sekali, Kemudian aku mencari sumber air untuk mencuci badanku yang kotor, Namun berhari-hari aku mencari sumber air tidak aku dapatkan, Dan anehnya setiap aku berhenti selalu ada rawa kotor di sampingku. Lalu bagaimana selanjutnya Cici? Setelah esoknya aku meninggalkan kekasihku itu, Dan anehnya selama tiga hari aku berturur-turur mengalami mimpi yang sama, Kemudian ku putuskan untuk menyendiri di sebuah hutan di sebelah utara kota Changcung, Aku mau jadi pertapa saja, Selama dua tahun aku menyendiri, Keadaanku baik-baik saja, Namun pada tahun ketiga aku teringat pada si Taihab, Dan hatiku yang lain berkata bahwa aku ini tidak pantas, Semakin aku berusaha melupakan si Taihab semakin besar kerinduanku padanya. Selanjutnya bagaimana Cici? Sejak itu aku tidak lagi kuasa menghindar dari bayang-bayang si Taihab, Akhirnya aku sakit karena rindu, Saat sakit itu aku berpikir biarlah aku mati saja, Namun apa yang kuharapkan tidak terjadi, Aku bahkan sebulan kemudian sehat kembali, Semakin kerinduanku itu menyesak dan melemahkan timbul kenyamanan yang tiada teri yang kurasakan. Kemudian bagaimana Cici? Aku pun keluar dari hutan dan hendak menuju ke selatan, Di sepanjang perjalanan aku malu pada diriku, Karena mengingat kebejatan yang aku lakukan, Jika aku memberikan bantuan pada orang, Semakin diriku merasa tidak pantas dengan orangku rindukan. Lalu selanjutnya bagaimana Cici? Oleh karena perasaan tidak pantas itu, Aku mencoba menghilangkan perasaan itu, Tapi tidak bisa, Kemudian aku berpikir bahwa jika ada seorang pendekar yang mencintaiku, Tentu aku dapat melupakan si Taihab, Demikianlah ketika aku sampai di kota Sinyang, Aku melihat Ui Hai Leong Siang, Dia adalah pendekar kenamaan, Memiliki pribadi yang kuat, Lalu aku mendatanginya dan berusaha untuk membujuknya, Aku tahu ia juga sudah menikah, Aku hanya minta sedikit dari cintanya, Aku bangga dengan perasaan itu, Bahwa cintaku saat itu bukan didorong keinginan dirahi, Tapi didorong keinginan bertahan pada kebaikan. Lalu bagaimana tanggapan Ui Hai Leong Siang? Dia menolak, Dan menyarankan bahwa perasaanku itu bukan untuknya, Tetapi kepada si Taihab, Bahkan dia mengatakan bahwa si Taihab akan melihat apa yang ku perjuangkan dalam cinta itu akan diketahui oleh si Taihab tanpa kuutarakan. H.M.H. Lalu bagaimana setelah bertemu dengan Buko? Entahlah Inmoy, Hatiku makin sayang padanya, Hatiku haru dan gembira melihatnya, Dan kenapa aku gembira dan hari itu pun tidak ku ketahui, Tidak ada sedikit pun terbersih dalam hatiku bahwa cintaku tidak bersambut, Mungkinkah karena sikapmu Inmoy? Mungkin saja kah Ucici, Marilah kita kembali, Nanti kita akan ketahui bagaimana jadinya. Setelah selesai makan, Empat wanita itu membersihkan tempat bekas makan, Kemudian keempatnya duduk di hadapan Kuaahan Bu. Inmoy, Bagaimana pandanganmu terhadap ketiga Liga Pini? Buko, Lici Cici orang yang pertama menawan hatimu, Dan dua Cici ini adalah dua wanita yang luar biasa yang demikian ulet mencari nilai cinta yang mereka rasakan, Cinta mereka menghasilkan kebaikan, Jadi mengabaikan cinta pertama apakah hasilnya menelantarkan kebaikan apapulakah yang tersisa? Tentu pertanyaan ini hanya Buko yang dapat memberi jawaban. Inmoy ku sayang, Jawabanmu sungguh membuat aku takluk, Syukur kepada Tian akan anugerah yang telah memberikan dirimu padaku, Sahut Kuaahan Bu. Baiklah dan dengarkanlah, Kita semua akan kekuneleng dan di sana perasaan cinta akan diikatkan, Kahu Hangin. Kamu adalah wanita yang tidak sungkan dengan perasaanmu, Kamu demikian terbuka, Usahamu selama ini dalam memahami cintamu demikian ulet, Matamu jelas menunjukkannya padaku, Cintamu juga akan berlabuh di pantai pengharapan yang selalu kamu impikan sayang, Cintaku juga berlimpah padamu, Ujar Kuaahan Bu, Mendengar itu ketiga wanita itu menangis sesugukan dan tiba-tiba ketiganya memeluk Kwee Kimin, Kwee Kimin tidak kuasa ikut juga menangis bahagia menyambut pelukan dari tiga rekannya dalam mencintai Kuaahan Bu. Sesampai mereka dikuneleng, Kuaahan Bu menemui pek-peknya Kuaateng Kui Kui Pek, Selamat bertemu kembali. H.M.H., siapakah tanya lelaki tua keluar dari kedainya Kui Pek, Saya adalah Hon Bu. Hon Bu, anak bungsu-anak bungsu lunte benar Kui Pek. Ya, Tian, ternyata kamu selamat dari makar pasim Sai Jain di pulau Kura-Kura, Ayo mari masuk, Ayo gantikan aku melayani pembeli, Ujar Kuaateng Kui, Kemudian mereka pun masuk dan disambut keluarga pamannya. Kemana saja kamu selama ini Bu Ji? Maaf Kui Pek, Setelah keluar dari pulau Kura-Kura aku langsung menyibukkan diriku dengan tugas-tugas di dunia persilatan sampai bertemu dengan pasim Sai Jain. Jadi Im Yang Sintayap itu ternyata kamu buji. Benar Paman, Dan kenalkan ini adalah Kue E. Kim In, Putri dari Paman Kue E. Tian, Dan sekarang ia adalah istri saya, Sahut Kuaahan Bu, Kuaateng Kui dan keluarga Manggut-Manggut Dan menyambut dengan senyum ketika Kue E. Kim In menjurah hormat pada mereka. Dan ini adalah Chia Sian Li, Lau Bi Hang dan Kha Wihang In, Ketiganya adalah calon istriku yang aku ingin mengikat pernikahan di sini Kui Pek. Demikian kah buji benar Kui Pek? Jadi kapan rencanamu menikahi ketiga calon istrimu ini setelah kami memasuki rumah yang ditinggalkan ayah Kui Pek? Rumah itu masih berdiri kokoh, hanya tidak terawat, jadi harus kita bersihkan dulu. Benar Paman, bagaimana baiknya saya serahkan pada Kui Pek sebagai pengganti orang tua saya? Baiklah kalau begitu, besok kita akan melihat keadaan rumahmu dan membersihkan serta merenovasi yang perlu, Sahut Kuaateng Kui. Keesokan harinya rumah peninggalan orang tua Kuaahan Bu pun direnovasi dan dibersihkan, Dua minggu pekerjaan itu pun selesai, rumah besar itu pun asri kembali, Catnya yang baru demikian cemerlang di tengah kota yang lumayan besar itu, Warga kota pun merasa senang dengan kedatangan Im Yang Sintai Hab, Seorang pendekar yang luar biasa, Merupakan kebanggaan tersendiri bagi warga kota karena bagaimanapun Sintai Hab adalah asli dari bagian warga kota Kun Leng. Terlebih ketika undangan pernikahan Im Yang Sintai Hab disebar, Warga kota berduyun-duyun menghadirinya, termasuk Gak Kung Chu dan para hartawan, Ketiga wanita yang disandingkan dengan Kuaahan Bu merasakan bahagia yang tidak terlukiskan, Terlebih Kuei Kimin merasa bahagia melihat ketiga. Kebahagiaan ketiganya ditambah perutnya yang semakin besar karena hamilnya sudah genap 4 bulan Dan gerakan jabang bayi Sintai Hab menambah suka citanya. Chia Sian Li, Lau Bi Hang dan Kha U Hang Nen dengan ibadah bahagia melayani suami mereka Mereguk madunya jalinan suami istri, limpahan cinta dan kemesraan Kuaahan Bu demikian melelapkan hati mereka, Selama sebulan madu asmara itu bertubi-tubi tak terlukiskan. Kuaahan Bu dan keempat istrinya berdiam di Kun Leng, Kebahagiaan mereka makin lengkap saat Kuei Kimin melahirkan anak pertamanya, Ditambah Kha U Hang Nen diketahui hamil, anak Kuei Kimin seorang perempuan dan diberi nama Kua Atian Eng, Sungguh keluarga itu damai dan harmonis, Hari-hari dilalui dengan indahnya kebersamaan di antara mereka, Kha U Hang Nen demikian menikmati masa-masa hamilnya demikian juga disusul oleh Chia Sian Li Dan yang terakhir kehamilan Lau Bi Hang ketika hamil Kha U Hang Nen genap 9 bulan, Dan melahirkan anak perempuan yang diberi nama Kua Aho Amei. Kota Ying Chuan sebagaimana biasa ramai dan sibuk, Seorang lelaki berumur hampir 50 tahun memasuki kota, Wajahnya burik dan perawakannya tinggi, Dia adalah Lu Kowai atau Pasim Sai Jin, Setelah 5 tahun berada di kota Dali belajar di bawah Asuhan Hoat Sutsian. Selama melalui beraneka macam tapa dan pemenuhan syarat, Pasim Sai Jin dengan gigih memahamkan ilmu sihir yang dipelajarinya, Sehingga dalam jangka 4 tahun Pasim Sai Jin sudah dapat mengimbangi Hoat Sutsian, Pasim Sai Jin mempelajari 2 jenis ilmu dari Hoat Sutsian, Yakni Giam Lo Seng Hoat Sut, sihir Malaikat Maut, dan Bong Peh Hai, membuka nisan. Sekarang kamu keluarlah dari sini, Dan rajut kembali cita-citamu yang telah dihancurkan si tayap baik, Apakah Hoat Sutsian masih tetap di sini atau ikut saya ke dunia ramai? Hehehe, hehehe, tidak perlu, aku lebih suka di sini. H.M.H., baik kalau begitu aku berangkat, Sahup Pasim Sai Jin sambil berkelebat dari depan Hoat Sutsian. Semua orang dalam likuan terkesima melihat wajah yang tidak asing itu, Pasim Sai Jin balas menatap dan spontan orang-orang itu tertunduk. Aku mau makan cepat kalian sediakan makanan enak untukku teriak Pasim Sai Jin, Pemiliki likuan segera memerintahkan anak buahnya menyediakan dan menghidangkan makanan, Setelah makanan terhidang Pasim Sai Jin makan dengan lahap. Siapa di antara kalian dari kalangan Kang Ou segera mendekat ke sini, Teriak Pasim Sai Jin sambil mengunyah makanannya, Tidak ada seorang pun yang bergerak. Apa kalian tidak mendengar perintahku bentak Pasim Sai Jin? Lima orang bergerak hendak melarikan diri, Namun sekali kibas beberapa butir nasi telah menghantam tubuh kelimanya sehingga mereka kaku. Kalian seret lima orang itu ke sini teriak Pasim Sai Jin, Orang-orang yang dilanda ketakutan itu segera bergerak mengangkat lima orang itu ke depan Pasim Sai Jin, Kelima orang itu wajahnya pucat sekali karena takutnya. Kalian ceritakan keadaan dunia persilatan sekarang. Tidak ada kejadian yang menonjol kecuali hanya berita pertemuan yang akan diadakan di kota Sinyang yang disponsori UI Hai Sian atas nama Si Tai Hab. H.M.H. Kapan pertemuan itu akan dilaksanakan? Pertemuan itu akan dilangsungkan dua bulan lagi. Hal apa yang mau dibicarakan pada pertemuan itu? Pemilihan Beng Cu Tuan. H.M.H. Sekarang kalian cari lima gadis cantik untuk melayaniku. Cuan di tempat bordel banyak wanita cantik dan Cuan akan dilayani dengan baik. Sialan, aku tidak ingin wanita-wanita seperti itu. Carikan aku lima gadis perawan. Kalian harus dapatkan sampai siang nanti. Cepat bentak Pasim Sai Jin. Kelima orang itu makin kedar ketakutan. Kelima orang itu pun keluar dari likuan. Di sebuah gang mereka berhenti bagaimana menurut Si Cu. Apakah kita akan melakukan perintah Pasim Sai Jin? Aku tidak mau, lebih baik menghindar selagi ada kesempatan. Selah seorang dari mereka dan segera berkelebat dengan cepat keluar kota. Empat yang lain serta merta menyusul melarikan diri. Pada siang harinya, kelima orang itu tidak muncul. Sementara Pasim Sai Jin sedang rebahan di ranjangnya yang empuk. Dengan senyum sinis Pasim Sai Jin duduk dan sejenak matanya terpejam dan mulutnya komat kamit melafalkan mantra. Setelah selesai terjadi keandahan pada kelima orang yang sedang melarikan diri. Kelima orang itu sudah sampai di tengah hutan yang jauh dari gerbang utara kota. He, kita istirahat dulu selu seorang dari mereka. Ya, kita istirahat dulu. Aduh aku rasanya capek sekali. Selah yang lain, kemudian merekap pun istirahat. Setelah serengah jam seorang dari mereka berkata. He, bukankah kita tadi sudah melewati gundukan tanah itu dan pohon tumbang ini? Keempat rekannya melihat gundukan tanah dan pohon tumbang yang ditunjuk temannya. H.M.H. Sepertinya benar juga, selah yang lain. Tapi mungkin saja areal yang kita lalui tadi sama dengan tempat ini, sahut seorang dari mereka. Sudahlah mari kita lanjutkan, supaya nanti sore kita sudah keluar dari hutan ini, ujar yang lain. Lalu mereka pun bergerak mengerahkan tenaga sakti untuk berlari. Dua jam kemudian mereka kembali istirahat, karena merasa kecapaan, terlihat dari nafas mereka yang memburu. H.M.H., ini lagi gundukan tadi dan ini lagi pohon tumbang tadi, seru seorang dari mereka H.M.H., ini pohon yang tadi saya duduki, gumam seorang yang paling tua di antara mereka. H.M.H., kenapa seperti ini si cu, apa yang terjadi dengan kita? Mungkinkah kita hanya berputar-putar di areal ini saja? Aduh perutku sangat lapar, sebaiknya kita cari binatang buruan untuk makanan. Benar aku juga merasa sangat lapar, sahut yang lain, lalu mereka pun mencari-cari binatang buruan, namun sampai malam tiba mereka tidak mendapatkan seekor apapun untuk dimakan. Kelimanya menggelosoh lemas, setelah malam kian merambat tiba-tiba seorang dari mereka melihat seorang ayam hutan. Itu ada seekor ayam hutan. Mana ayam hutannya? Tanya empat orang rekannya itu bukan ayam hutan tapi ular. Bukan ular tapi tikus hutan, selah yang lain. Kalian ini bagaimana sih? Bebek kok dikatakan tikus hutan, kalian salah semua. Yang benar itu adalah anjing hutan. Kelimanya berbantah-bantah tentang apa yang mereka lihat, lalu mereka terdiam dan saling pandang. Ih, hutan ini rasanya aneh dan mengerikan, mungkin kita ini kerasukan siluman hutan ini, seru yang tertua dari mereka, empat rekannya ikut merinding ketakutan. Apa yang harus kita lakukan si cu, badanku tidak dapat lagi bergerak saking lapar dan lemasnya. Saya juga merasakan hal yang sama, sahut empat rekannya serempak, kemudian terdengar desisian binatang dari semak-semak. Ih, ha, ha, ular, ular datang mendekati kita, teriak seorang dari mereka dan hendak bangkit dari tempat dia merebahkan diri, namun badannya tidak kuasa ia angkat. Yang lain juga merasakan hal yang sama, wajah mereka pucat ketakutan memandang ke arah segerombolan ular yang merayap mendekati mereka. Aduh, agih, ha, au, aduh, teriak mereka berberangan karena ular-ular itu sudah mematuk tubuh mereka, berkali-kali mereka menjerit kesakitan akibat patokan ular yang bertubi-tubi, tubuh mereka tegang meredah merasa sakit bisa ular yang meracuni darah mereka, Tiba-tiba segerombolan serigala muncul dengan lidah menjulur, dengan buah serigala-serigala itu menerkam tubuh mereka yang sedang menggeliat tidak berdaya dan kesakitan. Naas dan malang nasib kelima orang tersebut, tubuh mereka dirobek-robek oleh serigala, di kelarutan malam yang mengerikan itu kelimanya tewas menjadi santapan binatang hutan yang buas, mereka sekarat saat dicabik-cabik serigala sehingga kelimanya tewas mengenaskan, di dalam kamar di sebuah lekuan di mana pasim sajin berada, tersenyum puas sambil merebahkan diri dan menarik selimut hangat menjemput tidur. Mampuslah kalian berani menentang keinginan pasim sajin, gumamnya dengan seulas senyum sinis. Keesokan harinya pasim sajin meninggalkan kota yincuhan dan berlari cepat ke arah wilayah timur, dia ingin memanfaatkan momen pertemuan yang akan diadakan di kota sinyang untuk menjalankan misi kejahatannya, Setiap desa dan kota yang disinggahinya, pasim sajin selalu membuat kacau dan meneroror orang-orang yang bertemu dengannya atau yang sengaja ia datangi, momok pasim sajin kembali bergema membuat orang ngeri dan ketakutan. Kota sinyang dibanjiri para kalangan dari dunia persilatan, banyak para kalangan perampok dan perguruan susat yang datang, demikian juga para golongan pendekar, bahkan delapan partai besar yang sudah mulai tumbuh kembali ikut andil untuk menghadiri pertemuan tersebut. Pertemuan itu diadakan di Angco Ako, Lembah Hular Merah, di sebelah barat gerbang kota sinyang, Ciyang Bujain delapan partai besar sudah hadir dan membuat tenda di pinggir lembah, beberapa bukaan lain juga demikian, para perampok dan bajak juga tidak ketinggalan, beberapa pendekar baik laki-laki dan perempuan juga sudah banyak yang memasuki wilayah lembah, Kumpulan Kaipang juga banyak hadir dan membuat tenda-tenda darurat bagi kumpulan mereka, UI Hai Sian selaku sponsor pertemuan sejak dua hari yang lalu sudah berada di sekitar lembah. Keesokan harinya orang-orang itu pun bergerak turun menuju sebuah lapangan yang sangat luas, tanpa ada protokoler mereka mengambil tempat masing-masing mengelilingi area lapangan tersebut, Rombongan yang pertama mengambil tempat adalah sepuluh orang dari Kui Leong Bukaan, perguruan naga siluman, yang berasal dari kota Changcung mereka dipimpin oleh kausunya sendiri yang berjulukan HKWI, si jubah setan, kemudian muncul empat orang yang terdiri dari tiga laki-laki dan seorang perempuan, mereka itu dikenal dengan Hoa Kok Kui Si, empat siluman lembah bunga. Kemudian dia disusul dua orang lelaki berumur 45 tahun, keduanya dikenal dengan julukan Tung San Sian Ji, dua dewa laut timur, lalu empat rombongan rampok yang dipimpin oleh ketua masing-masing, lalu kemudian empat rombongan bajak laut, setengah jam kemudian tujuh rombongan pengemis pun sampai di lapangan tersebut dan dipimpin pangcu masing-masing. Lalu kemudian lima rombongan Piau Kiok juga sampai dan mengambil tempat di antara kumpulan yang sudah hadir, ketika hari sudah siang hampir 300 orang memadati lapangan pertemuan tersebut dan UI Hai Sian pun berdiri dan melangkah ke tengah lapangan. Para Hoan, Si Chu Pangcu, Kau Su dan Ciam Pue yang terhormat, Selamat datang saya ucapkan atas kehadirannya pada pertemuan kali ini, pada undangan yang kami sampaikan, bahwa pertemuan kita ini diadakan untuk menetapkan bengcu rimba persilatan yang selama ini tidak jelas bagi kita. UI Hai Sian yang terhormat, tidak jelas bagi kita hanya setelah kemunculan Pasim Sai Jin, dan ide pertemuan penetapan bengcu hari ini sudah sangat tepat, tapi kenapa si Tai Hap atau setidaknya Pet Hong Heng Teh tidak ada yang hadir pada pertemuan ini, selalu Sian, Dewa Tua, seorang kakek berumur 70 tahun? Kita juga mengharapkan kehadiran dari mereka si Chu, namun sampai siang begini belum ada pun dari mereka yang hadir, tapi yang jelas sebagaimana dalam undangan yang disebar bahwa Im Yang Sin Tai Hap sudah menyetujui pertemuan ini, jadi bagaimana menurut si Chu sekalian? Jika memang demikian, saya juga setuju melanjutkan pertemuan ini, karena hadir tidak hadirnya si Tai Hap, terlebih yang tersisa hanya Im Yang Sin Tai Hap yang merupakan keturunan bengcu, dan juga pengambilan alihan bengcu dari tangan si Tai Hap tidak diperlukan, karena yang ada hanya keturunan bengcu yang dalam hal ini Kwe San Kui, selawan Kui salah satu dari Tung San Sian Ji. Jika memang kita sama sepakat, maka marilah kita mulai pertemuan ini dengan membicarakan syarat-syarat penunjukan bengcu, Sahutu Ihai Sian. Persyaratan pada umumnya adalah yang terpandai di antara kita dalam PIBU, dan juga syarat calon bengcu diajukan oleh setidaknya 50 orang, selahat KWI. Kiranya itu saja sudah cukup, dan marilah kita mulai mengajukan calon bengcu, Sahutu Ihai Sian. Kami dari kalangan Piausu mengajukan pengTWI, tendangan Garuda, sebagai bengcu teriak orang dari kalangan Piausu. Kami dari kalangan Kaipang mengajukan Pak Kentung, tongkat baja dari utara, kami dari kalangan Bajak Laut mengajukan HKWI. Kami dari kalangan Taeyong mengajukan Mosan Lohap, pertapa dari Gunung Setan, kami dari kalangan yang tidak punya perkumpulan mengajukan Uihai Sian. Kami dari Saolin, Gobi dan Kunlun mengajukan Pek Haklojin, si tua berbaju putih, kami dari Hotong Pai, Hoasan Pai mengajukan Sin Ciusian, Dewa Arak Sakti. Kami dari Heng San Pai dan Tai San Pai mengajukan Leong Tiam Hiap, pendekar pedang naga. Mohon kepada yang namanya telah diajukan supaya maju ke tengah lapangan Ujar Uihai Sian, tujuh orang segera melompat ke tengah lapangan. PengTWI seorang lelaki tampan yang sudah berumur 50 tahun, demikian juga dengan Pak Kentung. hanya saja Pak Kentung lebih pendek dari Pengpoh, sementara HKWI juga berumur sepantaran dengan Pengpoh, namun wajahnya putih dengan setelan baju panjang hitam, kemudian Mosan Lohap lelaki tua berumur 60 tahun dengan wajah kemerah-merahan dan matah yang sangat cipit, Pak Haklojin juga berumur 60 tahun dengan rambutnya yang panjang putih demikian juga alis matanya, kemudian Sin Ciu Sian seorang kakek bertubuh pendek dengan kumis dan jenggot yang panjang berjuntai, dan di pinggangnya tersampir guci arak, dan calon yang terakhir adalah Leong Kiam. Hiap seorang lelaki berumur 55 tahun dengan perawakan kekar dan tatapan mati yang tajam, kumisnya tipis dan cambang yang tertata rapi. Delapan calon Beng Cu sudah ada di tengah-tengah kita, lalu tibu yang bagaimanakah yang akan kita adakan untuk menentukan Beng Cu terpilih tanyawan Chiang Bujain dari Shaolin Pai? Menurut hemat saya, tibu yang kita lakukan tidak perlu berhadapan, selah Chia Chiang Bujain dari Kunlun Pai maksudnya bagaimana Chia Tojin tanya Leong Kiam Hiap. Maksudnya bahwa kita akan menguji tiga dasar ilmu silat para calon, yakni menguji Sin Kang, Gin Kang, Gwa Kang. Sebelum orang-orang menanggapi pernyataan Chia Tojin tiba-tiba terdengar sahutan. Tidak ada Beng Cu kecuali Pah Sim Sai Jin, semua orang terkejut dan menoleh orang yang tiba-tiba muncul, sebagian besar berseru julukan orang yang baru muncul yang ternyata Pah Sim Sai Jin. Fuah, apakah di antara kalian ada yang menantangku teriak Pah Sim Sai Jin dengan nada Jumawa, semuanya terdiam dengan hati kecut, tiba-tiba orang-orang golongan hitam berseru. Hidup Pah Sim Sai Jin, hidup Pah Sim Sai Jin. Kemudian beberapa rombongan bergerak hendak meninggalkan tempat tersebut. Jangan ada yang beranjak dari tempat teriak Pah Sim Sai Jin, kemudian memejamkan mati sambil mulutnya komat kamit. Kalian semua tunduklah padaku, tidak ada ambisi kalian kecuali hanya mengabdi kepadaku, suara itu demikian berat dan bergemas sampai ke kaki bukit, 300 orang di lapangan tersebut terdiam dan tertunduk, suasana hening dan mencekam. Dengarkan aku, seluruh anggota perkumpulan mengambil tempat di sebelah kiriku, dan sisanya mengambil tempat di sebelah kananku. Orang-orang itu bergerak tangkas mengambil tempat sesuai dengan panggilan status mereka, 300 orang itu pun terbagi dua, jumlah di sebelah kiri sebanyak 200 orang, sementara di sebelah kanan sebanyak 100 orang terdiri dari Kau Su, Pang Cu, Chiang Bu Jin, Tai Hab dan Li Hab. Sekarang kalian yang di sebelah kiriku hormatlah padaku. Pasim saijin pimpinan kami, terimalah hormat kami, sahut mereka serempak sambil bersujud sampai ke tanah. Hahaha, hehehe, hahaha bagus, bagus, dan sekarang kalian yang berada di sebelah kanan saya hormatlah padaku. Pasim saijin pimpinan kami, terimalah hormat kami, sahut mereka serempak, dan 30 orang bersujud sampai ke tanah, 40 orang berjongkok, 18 orang membungkuk dan 12 orang menundukan kepala. Ada paun yang menundukan kepala adalah Mosan Lo Hab, Ui Hai Sian, Pek Hak Lo Jin, Sin Chiu Sian, Liong Kiam Hiapuan Chiang Bu Jin dari Saolin, Sung Chiang Bu Jin dari Gobi Pai, Lu Chiang Bu Jin dari Butong Pai, Li Chiang Bu Jin dari Heng San Pai, Tung San Sian Ji dan seorang wanita berumur 50 tahun lebih bucilan dengan julukan Seng Teng Sian Li, Dewi Puncak Malaikat. Pasim saijin tersenyum melihat ke 12 orang itu. Kalian yang 30 orang yang bersujud sampai ke tanah ambil tempat di sebelah kananku ujar pasim saijin, 30 orang itu segera bergabung dengan orang yang berkumpul si sebelah kanan, kemudian, kalian yang berjongkok ambil tempat di sana ujar pasim saijin sambil menunjuk sebuah batu, Chiapeng Chiang Bu Jin Kun Lun Pai dan 3 perguruan besar lainnya ada pada rombongan ini. Kalian yang membungkuk ambil tempat di samping pohon itu ujar pasim saijin sambil menunjuk sebuah pohoh, 18 orang itu pun segera mengambil tempat dan kalian yang 12 orang dengarkan aku suara pasim saijin makin berat dan dalam, sesaat hening. Kalian yang 12 orang jalan ke depan, 1 ujar pasim saijin, 12 orang itu melangkah sesuai aba-aba dari pasim saijin. Pasim saijin menghitung sampai 10, dan pada hitungan ke-10 ada 4 orang yakni Mo San Lohap, Ui Hai Sian, Wan Chiang Bu Jin, Sin Chiu Sian, 2 langkah di belakang mereka berdiri Lu Chiang Bu Jin dari Butong Pai, dan 1 langkah di belakang Lu Chiang Bu Jin berdiri, Sung Chiang Bu Jin dan Seng Teng Sian Li dan 2 langkah di belakang keduanya berdiri Li Chiang Bu Jin dan Tung San Sian Ji. Kalian berempat mendekatlah seru pasim saijin, keempatnya pun melangkah mendekati pasim saijin, pasim saijin mengangkat kedua tangannya sambil membaca mantra, tubuh pasim saijin sudah basah dengan keringat yang mengalir deras, kemudian asap keluar dari kepala 4 orang itu, dari kepala Mo San Lohap keluar asap hitam dan dengan cepat meluncur ke kepala pasim saijin, sementara asap di atas kepala Wan Chiang Bu Jin berwarna putih, sementara di atas kepala Ui Hai Sian dan Seng Cui Sian berwarna abu-abu, warna abu-abu itu bergerak lambat meluncur ke kepala pasim saijin, sementara asap putih di atas kepala Wan Chiang Bu Jin masih berkutat di atas kepala Wan Chiang Bu Jin. Peperangan batin itu berlangsung lama, wajah Wan Chiang Bu Jin semakin berkerut merah, urat di dahinya semakin menonjol membiru, dan lama-kelamaan asap putih itu bergerak ke arah pasim saijin, dan akhirnya lenya di atas kepala pasim saijin. Hal yang sama dilakukan oleh pasim saijin kepada 8 orang lainnya, setelah itu ke-12 orang itu disuruh duduk. Kalian harus menghadap padaku jika aku panggil si H.G. Sam dengar tanda seru teriak pasim saijin sehingga suaranya bergema jauh ke kaki bukit, keempat orang itu mengangguk tiga kali, kemudian pasim saijin menyuruh 18 orang itu duduk di depannya. Kalian harus menghadap padaku jika aku panggil Seng Sipet dengar kembali suara pasim saijin bergema jauh, setelah itu 40 orang disuruh duduk di hadapannya. Kalian menghadap padaku jika aku panggil Tiantin, barisan langit, dengar kembali suara pasim saijin bergema, 40 orang itu mengangguk tiga kali, dan yang terakhir dua lurus 30 orang dipanggil T.E. Tin, pasukan bumi. Suasana pertarungan nurani dan sihir pasim saijin selesai sampai matahari tenggelam, dan dalam setengah hari itu pasim saijin telah membentuk pasukan di bawah kendalinya, malam itu lewat dengan suasana hening dan mencekam, tubuh-tubuh manusia itu terduduk laksana arca di tengah gelapnya malam, tidak ada sedikitpun surah walaupun itu suara binatang malam, keadaan itu berlangsung sampai terbit matahari. Pasim saijin membuka matanya dengan perlahan. Bangunlah kalian dan ini menhormatlah padaku ujar pasim saijin, semuanya sujud di hadapan pasim saijin. Siet Jisen, kami yang mulia, sahut 12 orang sambil mengangkat kepala kalian pergi ke pulau Kura-Kura dan habisinya wasitaihab. Baik yang mulia, segera ditunaikan, sahut mereka serempak dan kemudian 12 orang itu berkebuat dari tempat itu. Seng Sipat kami yang mulia. Kalian tumpas para penentang pasim saijin di empat penjuru tingkok, baik yang mulia, segera ditunaikan. Tiantin, kami yang mulia. Taklukan dan kuras harta para pejabat dan hartawan di empat penjuru tiongkok, baik yang mulia, segera ditunaikan. Tietin, kami yang mulia. Tebar kejahatan, tindas orang lemah, berbuatlah sesukamu pada mereka, baik yang mulia, segera ditunaikan. Lembah itu pun akhirnya sepi hanya tinggal pasim saijin yang berdiri sambil berkomat kamit, kemudian pasim saijin menghilang sehingga tinggalah tenda-tenda kosong dan tungku-tungku yang sudah dingin tanpa sekam. Siang itu Yohun sedang sibuk menyusun rempah-rempah, tiba-tiba 20 orang bertubuh kekar dan gerakan gesit mendekati tokonya, Yohun yang lihai segera menoleh dan menyapa dengan ramah. Siapakah para sicu, sepertinya dalam satu rombongan? Hancurkan rumah dan habis sinyawanya teriak salah seorang dari mereka. Eh, eh, tunggu dulu, apa mau kalian, kenapa hendak menghancurkan dan mau membunuh saya? Selah Yohun sambil melangkah tiga tindak ke depan. Tidak usah basah-basi, mari kita bunuh sahut orang menjadi komando, serempak mereka bergerak menyerang Yohun. Yohun melenting ke udara, dan dengan gerakan ringan menerjang pengeroyok, semua lawannya dengan cekatan menyerang dan mendesak Yohun, melihat gerakan-gerakan yang gesit dan tenaga yang dikeluarkan juga tidak bisa dipandang ringan, Yohun tanpa memberi hati mengeluarkan ilmu simpanannya peklek jiulaksana halilintar pukulan-pukulan Yohun menerpa tubuh lawan-lawannya, sehingga segigih apapun mereka merapsak maju tetap saja mereka terpental dan kalang kabut. Ketika istrinya Lui Kim pulang dari belanja dari pasar lawan Yohun tinggal dua orang siapa mereka hunko? Tidak tahu Kinmoy, tiba-tiba mereka datang dan hendak membunuhku, jawab Yohun, dan tiba-tiba dua orang itu menerjang dengan serangan mematikan, Yohun dengan cekatan mengibaskan pukulan halilintarnya dan blam, kedua lawannya terpental dua meter dan amruk dengan nyawa putus. Aneh kenapa mereka ini, ilmu mereka rata-rata tinggi dan sepertinya mereka ini tokoh-tokoh yang mengadakan pertemuan di Angcoakok. H.M.H., bisa jadi bahwa telah terjadi sesuau yang tidak beres di tempat pertemuan itu. Sudahlah, saya harus menguburkan ke-20 janasah ini, dan besok akan coba saya selidiki tentang pertemuan tersebut ujar Yohun dan segera menggali tanah di belakang rumahnya. Keesokan harinya, Yohun pergi menemui Bu Liyong, seorang temannya pemasok rempah-rempah, Yohun berjalan buru-buru karena setelah urusan bisnisnya selesai, dia hendak ke Angcoakok. Ketika sampai di kediaman Bu Liyong, alangkah kagetnya Yohun melihat anak buah Bu Liyong banyak yang terkampar tewas di halaman rumah. Bu Sicu panggil Yohun sambil melompat ke teras rumah, namun tidak ada jawaban, dan hatinya makin penasaran ketika melihat dinding rumah itu juga jebol. Dengan sikap waspada Yohun memasuki rumah Bu Liyong yang sudah berantakan, dan juga banyak mayat bergelimpangan, Yohun mendapatkan Bu Liyong serta anak istrinya sudah tewas dengan dada robek besar oleh luka bacokan pedang, karena tidak ada yang dapat ditanyai, Yohun meninggalkan tempat tersebut dan menuju sebuah toko kelontong, dan lagi-lagi Yohun mendapatkan mayat-mayat bergelimpangan, Yohun yang melihat keadaan itu makin geram dan marah. Kemudian Yohun dengan terburu-buru menuju rumah Kam Kung Chu, dan sesampai di kediaman Kam Kung Chu seorang petugas jaga mendekat. Anda siapa dan apa hal sehingga datang ke sini saya Yohun ingin bertemu dengan Kam Taijin, ada urusan apa? Telah terjadi pembantaian di kediaman rekan saya dan sebuah toko kelontong. Baiklah, mari ikut saya untuk menemui Lu Chiang Kun, sahup penjaga dan melangkah, Yohun mengikuti dari belakang. Lu Chiang Kun yang sedang duduk di ruang tengah bersama beberapa kepala pengawal menghentikan pembicaraan ketika petugas jaga bersama Yohun muncul. Chuan saudara ini hendak melaporkan sesuatu pada HMH, Sipakah kamu sicu? Saya Yohun Chiang Kun penjual rempah-rempah, apa yang hendak kamu laporkan? Tadinya saya hendak menemui rekan kerja saya Buliong seorang pemasok rempah-rempah ke kota Sinyang, tapi setiba saya di sana, rekan saya dan keluarganya serta para anak buahnya telah bergelimpangan tewas, kemudian sebuah toko kelontong tidak jauh dari kediaman rekan saya itu, juga saya dapati beberapa orang tewas. HMH, bawalah kami ke sana ujar lu Chiang Kun. Baik, marilah Chiang Kun sahut Yohun, kemudian mereka pun dengan sepasukan polisi mendatangi tempat tersebut, setelah memeriksa. Sepertinya ini pembantaian, dan kalau dilihat dari luka-lukanya, mereka ini tewas oleh golongan Kangowu. Dugaan saya juga demikian Chiang Kun, selah Yohun, dan kemudian tiba-tiba seorang polisi datang dengan tergesa-gesa. Maaf Chiang Kun kita harus segera kembali ke markas, karena markas dan kediaman Taijin didatangi orang-orang sakti dan membunuhi petugas, mendengar laporan itu segera Lu Chiang Kun berlari dan diikuti semua pasukan, Yohun yang penasaran tentu tidak tinggal diam, dia berlari sangat cepat menuju kediaman Kamtajin. Di kediaman Kamtajin sudah banyak para petugas yang tewas, Yohun melihat ada 10 orang yang dengan sadis membunuhi para petugas yang tersisa 20 orang, Yohun dengan tangkas memasuki pertempuran menghalau ke 10 orang yang hendak menghabisi petugas. Belam, pukulan Pelek Jiu beradu dengan pukulan lawan, 4 orang lawannya mundur 4 langkah sementara Yohun 2 langkah, 10 orang itu mengelilingi Yohun yang siaga dan waspada. Si Chu sekalian, apa yang telah kalian perbuat ini membunuhi orang seenaknya, tegur Yohun, di antara mereka itu terdapat Losian, Dewa Tua. Apapun yang kami lakukan Anda tidak usah ikut campur, jika tidak berarti Anda juga harus mati karena telah menantang Pasim Saijin, sahut Losian, Yohun terpana melihat 10 orang yang dari gerakannya saja diketahui bahwa mereka adalah ahli silat kalangan atas, dan terlebih Yohun terkejut bahwa mereka ini mengikut Pasim Saijin. Ciam Pua, apa yang telah terjadi dengan kalian, kenapa sampai hati berbuat telengah seperti ini, sial bunuh saja orang ini selah yang lain, dan spontan ke 10 orang itu menyerang Yohun, Yohun yang sudah siaga bergerak tangkas menyambut serangan lawan yang tidak ringan itu, pertempuran berangsung seru, tubuh Yohun dikerubuti 10 ahli Kangowu kalangan atas, untungnya Yohun berbekal ilmu langka dan luar biasa, dia-dia juga termasuk tokoh kalangan atas, dengan luar biasa ilmu pedangnya yang luar biasa dan pukulan yang laksana kilatan halilintar mampu mengimbangi ke 10 tokoh kosan itu. Dengan hati-hati dan perhitungan matang Yohun memapaki semua serangan dan juga berusaha untuk membalas menyerang lawan, 200 jurus sudah berlalu, kepiawayan Yohun yang laksana naga menghentak ke 10 penyerangnya, namun walaupun demikian 10 lawannya tidak ada satupun yang mempeliatkan wajah jerih, muka mereka biasa-biasa saja walaupun beberapa luka dan pukulan Yohun mengenai mereka, mereka tidak mengeluh, hanya memang gerakan mereka lamban sesaat ketika mendapatkan sabetan pedang atau pukulan Yohun, namun setelah agak lama mereka pun bergerak cepat seperti semula. Hal ini membuat Yohun kelabakan, 300 jurus sudah berlalu, Yohun juga sudah beberapa terluka, namun semangatnya masih berkobar untuk menundukkan 10 lawannya, keganjilan lawan-lawannya ini membuat Yohun harus mengerahkan seluruh kegesitan dan kepandayanya, ketika menjelang sore di mana pertempuran masih seru dan menegangkan, sebuah bayangan muncul yang ternyata yang memasuki kencah pertempuran adalah Lui Kim istrinya, dan hal ini membuat Yohun makin bersemangat, dengan kehadiran istrinya sepasang naga ini menunjukkan kehebatannya, dan dalam waktu 1 jam, ketika malam mulai merambat, 10 tokoh kosin itu harus mengakui sepasang naga ini. Mereka semua terkapar tewas. Liu Chiang Kun segera mendekat dan menjura. Sungguh tidak dinyana bahwa aku berhadapan dengan Ui Hai Siak Leong Ujar Lu Chiang Kun sambil menjura. Chiang Kun janganlah berlebihan, situasi kita sangat genting, sebaiknya mayat-mayat ini dikuburkan dan kita membicarakan keadaan ini, sahut Yohun. H.M.H., benar, marilah kita ke dalam dan berbicara dengan Tai Jin, Ujar Lu Chiang Kun, ketiganya masuk ke dalam ruangan dan di dalam kam Tai Jin dan 10 orang petugas berjaga-jaga. Kenapa kamu sampai ke sini? Kim Wai tanya Yohun. Lalu siang kean Lui Kim bercerita bahwa, ketika dia sedang beres-beres di dalam toko, tiba-tiba 40 orang mendatangi toko. Siapa kalian tanya Lui Kim? H.M.H., mari kuras hartanya dan kita ringkus wanita cantik ini, teriak pimpinan rombongan itu, serentak mereka memasuki toko dan hendak menangkap Lui Kim. Lui Kim sekali hentak telah menampar 4 orang hingga terjungkal pingsan, dan Lui Kim melompat dengan gesit keluar dari tokonya dan menghadapi orang-orang itu di halaman rumahnya. Lui Kim bergerak cepat dan tangkas, kibasan pukulan pelek Jiu dan kilatan pedang Tianit Kiam yang luar biasa memporak-porandakan pengeroyok. Mereka laksana laron menubruk api yang berkobar, dalam jangka 1 jam 20 orang sudah ambruk tidak berdaya, namun hal itu tidak menyurutkan serangan para pengeroyok. Mereka terus merangsak maju, Lui Kim dengan sabar dan mantap merubuhkan lawan-lawannya hingga akhirnya semuanya terkapar tewas. Hal ini bukan karena Lui Kim yang kejam, akan tetapi semua penyerangnya selalu bangkit setelah ambruk, sehingga seluruh pengeroyok itu hanya bisa diam setelah nyawa melayang. Lui Kim semakin heran dengan kejadian yang menimpa mereka, karena baru semalam 20 orang mendatangi toko mereka dan pagi ini datang pula 40 orang, dan Lui Kim juga merasa tidak enak. Karena suaminya juga belum kembali, segera Lui Kim masuk ke dalam rumah dan memanggil pelayannya Pek, botolong jaga liji, dan toko segera kalian tutup, saya hendak menyusul suami saya. Baikou Nio. Dan ingat kalian jangan keluar dari dalam rumah, kunci pintu rapat-rapat, ujar Lui Kim, empat pelayannya mengangguk, lalu Lui Kim segera keluar dan menuju tempat buliong, sesampai di tempat buliong Lui Kim hanya mendapatkan mayat yang berserakan, Lui Kim bergerak ke pusat kota, suara pertempuran di kediaman Kam Taijin menjadi perhatiannya, dan ketika melihat yang bertempur adalah suaminya, Lui Kim langsung terjun membantu suaminya.